Pendekar Panji Sakti Jilid 22. Keunikan di balik pukulan. Lilok yang duduk di sudut ruangan sambil mengawasi seluruh ruangan, dia saksikan Sui Lengkong masih bersandar di pelukan perempuan bercadar itu, bukan saja posisi tubuhnya sama sekali tidak berubah, bahkan sepasang matanya sama sekali tidak berkedip. Gerakan tubuh Chosem Nimar masih seperti seutas benang perak yang bergerak cepat ke sana kemari, biarpun lelaki raksasa itu tidak sanggup menyusulnya, tapi gerakan tubuhnya sama sekali tidak mengendor kendatipun sudah ratusan kali dia mengitari ruangan itu sambil mengayunkan kapak raksasanya, tubuhnya masih tegar bagaikan baja, seakan-akan dia tidak pernah mengenal arti dari kelelahan. Pertarungan antara Hang Loh Su melawan manusia aneh itu kembali berlangsung 4, 50 gebrakan. Sambil tertawa aneh Hang Loh Su pun berseru, 20 jurus, yaa, 20 jurus lagi sudah cukup baik, aku akan menghitungnya untukmu kata Chosem Nyo sambil tertawa, 1, 2, aah, jurus yang Hang Jiu, sepasang puncak tangan, mu sangat bagus, 4, ehm, hampir sudah. Biarpun sedang menghitung, perempuan itu sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya, semakin lambat gerak serangan dari manusia aneh itu, paras mukanya pun ikut makin serius. 11, 12, aah, celaka, 20 jurus masih tidak cukup. Hei Hang Loh Su, bagaimana kalau ku bantu dengan satu jurus serangan kebetulan waktu itu tubuhnya sedang bergerak lewat dari sisi manusia aneh itu, tangan kirinya segera dikebaskan, kelima ujung jari tangannya yang runcing langsung mengancam tubuh lawan. Tampak ibu jari dan jari telunjuknya ditekuk membentuk satu lingkaran, sementara jari tengah, jari manis dan kelingkingnya setengah dipentang, mengancam tiga buah jalan darah penting di bawah igam musuh. Pada saat yang bersamaan Hang Loh Su dengan kelima jari tangannya yang mirip cakar burung mencengkeram ke arah dada lawan. Manusia aneh itu sadar, seandainya dia sampai dicengkeram kelima jari tangan itu, miscaya dadanya akan berlubang tembus sampai ke tulang, apalagi jika terkena sambaran tiga jari tangan Coh Sam Nio, dapat dipastikan dia akan terluka parah. Di saat yang kritis itulah tiba-tiba terlihat dia menarik tubuhnya ke belakang, tidak jelas bagaimana caranya, tahu-tahu jubah lebarnya itulah dilepas dari tubuh dan dikebaskan ke muka bagaikan selapis awan mendung yang menyelimuti angkasa. Biarpun pun hanya sebuah baju belacu, namun di tangannya benda itu sudah berubah menjadi sebuah senjata yang dipenuhi tenaga dalam. Hong Loh Su tidak berani bertindak gegabah, segera membentak, jurus bagus sambil membalikan tubuh, dia menyingkir ke samping. Ternyata hebat juga seru Coh Sam Nio pula sambil tertawa, sambil memutar hinggang kembali pergelangan tangannya digetarkan, jari tengah, jari manis dan kelingkingnya ditarik balik sementara ibu jarinya mendadak berganti arah dan cepat menyentil keluar. Sekalipun jari tangannya tidak pernah menyentuh tubuh manusia aneh itu, tapi, wes ternyata muncul segulung hawa murni dari ujung jarinya langsung mengancam jalan darah tai yang hiat di atas kening lawan. Manusia aneh itu bergetar keras, bahunya terasa dingin, rupanya angin serangan itu menimbulkan sebuah mulut luka yang memanjang, darah segar bercucuran dari luka itu. Hahaha, siantian ceng hie pekitnya terperanjat. Benar sekali, rupanya kau mengerti juga kualitas barang jengek Coh Sam Nio sambil tertawa, waktu itu tubuh lawannya lagi-lagi sudah ngeloyor pergi. Mendadak terasa segulung angin kencang bagaikan bukit Taisan menindih kepala langsung menghantam kepala manusia aneh itu, rupanya si lelaki raksasa itu telah menghadang jalan lewatnya sambil menghadiahkan sebuah bacokan. Merasa betapa dasyatnya bacokan tersebut, manusia aneh itu tidak berani menyambut keras melawan keras, cepat dia mengegos ke samping. Hei, jangan lupa masih ada aku mendadak terdengar suara tertawa menyeramkan berkumandang dari belakang, ternyata Hang Losu telah menyusup tiba sambil melepaskan satu pukulan. Dalam posisi demikian, seandainya dia ingin menghindari serangan tersebut maka tubuhnya akan terjerumus dalam bacokan maut kapak raksasa itu, posisi yang demikian gawat seketika membuat hati semua orang tercekat. Manusia aneh itu tidak jadi kalut menghadapi kejadian tersebut, tanpa menimbulkan sedikit suara pun dia lepaskan sebuah tendangan ke depan sementara jubah di tangannya langsung menggulung ke atas senjata kapak lawan. Dengan kelembutan jubah itu diahadapi sifat keras senjata kapak lawan, ternyata lilitannya berhasil mengunci gerakan senjata itu. Dengan geram lelaki raksasa itu berusaha membetot balik senjatanya, namun gagal. Jubah itu sudah terbetot hingga lurus menegang, tiba-tiba tampak sekilas cahaya perak berkelebat lewat, jubah itu seketika terbelah jadi dua, baik lelaki raksasa itu maupun si manusia aneh sama-sama terhuyung mundur satu langkah. Hang Losu yang baru saja lolos dari tendangan maut manusia aneh itu segera melihat datangnya peluang bagus, begitu menjumpai tubuh lawan terhuyung mundur, sambil menyeringai seram dan membentak, inilah jurus ke-19 sepasang kepalanya diayunkan berbareng ke depan. Tatkala melihat manusia aneh itu lagi-lagi terancam pukulan maut, di antara kawanan jago yang hadir ada yang bersorak girang, ada yang menjeret kaget, ada pula yang segera pejamkan matanya, tidak tega untuk menyaksikan lebih jauh. Pada saat itulah mendadak terdengar suara pekekan keras bergema bagaikan suara guntur. Hang Losu, kau berani seorang pemuda berbaju hitam telah muncul dari balik dirai hitam, siapa lagi orang ini kalau bukan Tiap Tiong Tong. Biarpun Hang Losu tidak takut langit tidak takut bumi, tidak urung wajahnya berubah juga, kepalan tangannya yang hampir menyentuh tubuh manusia aneh itu segera ditarik balik lagi. Jeritan kaget kembali bergema di seluruh ruangan, ada yang berteriak girang, ada pula yang mengeluh kecewa, yang sedang berdiri seketika terduduk saking kagetnya sementara yang sedang duduk bersentak berdiri saking terperanjatnya. Kau belum mati, jerit mereka hampir berbareng. Ah ah ah, kau belum mati teriak sui lengkong pula kegirangan. Tapi saking kegirangannya, belum sempat nona itu berdiri tegak, lagi-lagi tubuhnya roboh lemas, ternyata dia kembali jatuh pingsan. Di antara setian jago yang hadir di situ, hanya Chosem Nioh seorang yang tidak berani menghentikan gerakan tubuhnya, sebab si lelaki raksasa dengan kapak mautnya masih mengejar ketat di belakangnya. Sikap pak sakti ini hanya tahu melaksanakan perintah Hang Lo Su, kecuali titah darinya, perkataan siapapun tidak akan dia gubris. Tia Tiong Tong berjalan menuju ke tengah ruangan dengan langkah lebar, sikapnya amat santai seolah tidak pernah terjadi sesuatu, bukan saja tidak nampak bekas terluka malahan sinar wajahnya kelihatan jauh lebih cerah dan bercahaya. Hei anak muda, bukankah kau sudah terhajar pukulan maut dari kapak sakti? Kenapa masih bisa muncul dengan langkah lebar teriak Hang Lo Su sambil mengucap matanya, boleh tahu apa alasannya kemudian sambil memberi tanda, hardiknya, hei raksasa, hentikan olahmu kapak sakti segera menyahut dan menghentikan langkahnya. Tia Tiong Tong tidak menanggapi pertanyaan itu, sebaliknya dia balik menegur. Paman Sim adalah seorang enghiong hohan, kenapa kau buat dia seperti patung, apa yang terjadi? Cepat jelaskan kurang ajar amat kasih bocah busuk Hang Lo Su tertawa seram, Hang To'aya sedang bertanya kepadamu, semestinya jawab dulu dengan sopan, kini malah berani badik bertanya HMMM, jika hari ini kau mau mengaku terus terang apa yang telah kau lakukan terhadap Paman Sim kemudian memulihkan kembali kesadarannya, mungkin nurusan akanku sudah sampai di sini, jika tidak, HMMM. HMMM mendengar ucapan anak muda itu, Chow Sam Nio segera berteriak sambil bertepuk tangan, hahaha, banyak amat kejadian aneh di tahun ini, ternyata ada juga anak muda yang berani bicara macam begitu terhadap Hang Lo Su, hebat, hebat sekali kalau tidak kenapa terdengar Hang Lo Su meraung gusar. Kalau tidak, akan ku beri pertunjukan menarik untukmu ancam Tia Tiong Tong, lalu sambil berpaling ke arah Chow Sam Nio tambahnya, hei kau, jika nonaswi tidak segera kau kembalikan kepadaku, HMMM. Tunggu saja bagianmu diam-diam para jago mengusap keringat dingin, luapan pemuda itu sama artinya sudah bosan hidup, bahkan manusia. Aneh itu pun diam-diam ikut menguatirkan keselamatannya, dia bersiap turun tangan menolong. Siapa tahu Hang Lo Su maupun Chow Sam Nio hanya saling bertukar pandangan sekejap, bukan saja tidak gusar, gejala naik darah pun tidak kelihatan. Rupanya kedua orang ini adalah manusia-manusia licik yang banyak pengalaman, mereka sudah keheranan ketika tahu Tia Tiong Tong tidak mampus, kecurigaannya makin tebal setelah melihat kepongahan yang ditunjukkan pemuda itu, mereka tahu pemuda itu berani bersikap garang karena punya baking yang kuat, sedang baking-nya justru merupakan orang yang paling mereka takuti. Tanpa terasa sorot meti mereka berulang kali melirik kebalik tirai hitam, ketika tidak menjumpai sesuatu gerak-gerik yang mencurigakan, kedua orang itu makin tercengang dibuatnya. Akhirnya Chow Sam Nio tidak dapat menahan diri, segera menegur, bocah busuk ini kelewat tidak tahu adat, Hang Lo Su, lebih baik berilah sedikit pelajaran kepadanya. Hahaha, Hang Lo Su tertawa tergelak, selama ada Sam Nio di sini, mana berani Siao tebertindak lancang. Dengan suara lantang kembali Tia Tiong Tong berseru, pertanyaan yang kuajukan kepada kalian berdua lebih baik segera dijawab dan dilaksanakan, kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sungkan lagi alis matanya mulai berkerenyit menunjukkan muka gusar, tampangnya kelihatan angker menakutkan. Lee Kiam Pek merasa kagum bercampur terkesan menyaksikan hal itu, kalau bisa dia pun ingin turut menunjukkan kebolehannya. Sementara Hek Seng Tian sekalian meski licik dan banyak akal, namun sejak berulang kali dipermainkan pemuda itu, mereka sudah membencinya hingga merasuk tulang, melihat lagaknya sekarang, mereka masih mengira pemuda itu sedang membuat tipu muslihat. Diam-diam Suto Siao menarik tangan Hek Seng Hian sambil bisiknya, kelihatannya Hang Lo Chiang Puei belum tahu seluk-beluk pemuda bangsat itu hingga kena gertak, padahal kita tahu dengan jelas sampai di mana kemampuan Kufu Bajingan itu betul Hek Seng Tian mengiakan, sudah berulang kali Bajingan itu menipu kita, kali ini kita tidak boleh sampai tertipu lagi. Saudara Suto, kau yang akan maju duluan atau aku? Belum sempat Suto Siao menjawab, terdengar Neng Toa Nio telah berseru duluan, Hang Lo Chiang Puei, jika kau tidak sudi bertarung melawan monyet itu, biar aku saja yang memberi pelajaran kepadanya, agar dia tahu apa artinya menghormati angkatan tua. Ternyata sejak tadi dia sudah merasa mendongkol bercampur gusar terhadap Tia Tiong Toa. Melihat ada yang mau menggantikan posisi mereka, tentu saja Hang Lo Su serta Chow Sem Ni mau jadi kegirangan setengah mati, serentak mereka menyahut, bagus sekali sambil menghentakan toyangnya Sento Anio melompat maju ke depan, Seng Chun Hau yang membuntuti dari belakangnya buru-buru berseru, Ibu, biarlah Hananda saja yang maju khawatir ibunya menghadapi marah bahaya, cepat dia mendahului ibunya. Siapa tahu Sento Anio memang ibarat jahe, makin tua makin pedas, teriaknya, tidak, kali ini kau jangan ikut campur lagi-lagi dia menerobos maju mendahului putranya, dengan Toya disilangkan di depan dada tandangnya. Ayuh maju Seng Chun Hau panik bercampur cemas, sambil menengok ke arah Tia Tiong Tong pintanya, Tia Teng, biarpun dia tidak melanjutkan kata-katanya, namun kerdipan matanya sudah mengartikan kalau dia minta Tia Tiong Tong mengampuni ibunya. Diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, dia pun mengangguk. Ayuh maju, apalagi yang kau tunggu terdengar Chow Sem Nio berteriak keras. Tidak usah menunggu jawab Seng To Anio sambil mengayunkan Toyanya melancarkan Sabtu Sapuan. Jangan dilihat dia sudah tua, ternyata tenaganya sama sekali tidak tua, ketika Toyanya menyapu keluar, lamat-lamat terdengar suara gemuruh angin dan guntur yang kencang. Secara beruntun Tia Tiong Tong mengalah sebanyak tiga jurus, sambil menghela nafas pikirnya, memandang wajah anakmu, biarlah hari ini kuampuni nyawamu satu kali secara sembarangan. Dia pun balas melancarkan berapa buah pukulan. Bila dibandingkan dulu, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang sepuluh kali lipat lebih dasyat dari semula, biarpun berapa buah pukulan itu dilancarkan sekenanya namun terasa kalau kekuatan pukulannya jauh di atas kemampuannya dulu. Bangsat, rupanya kepandayanmu maju pesat bentak Seng Toan Yeo keras. Dia tidak tahu kalau tenaga dalam Tia Tiong Long sudah mencapai tingkatan yang menakutkan, maka dia sama sekali tidak juri, kembali Toyanya dihantamkan ke atas kepala lawan. Tiba-tiba Tia Tiong Tong membalik tangannya sambil mencengkeram, belum sempat semua orang melihat jurus apa yang dia gunakan, tahu-tahu ujung Toya Seng Toan Yeo telah ditangkapnya kuat-kuat. Hanya manusia aneh itu yang tahu, jurus itu tidak lain adalah jurus silat yang tertera di atas dinding. Dalam waktu singkat Seng Toan Yeo merasakan segulung tenaga yang sangat kuat merembes masuk melalui Toyanya, sadar kalau dia tidak akan mampu melawan kekuatan tersebut dengan perasaan kaget dia siap melepaskan senjata andalannya. Siapa tahu pada saat yang bersamaan Tia Tiong Tong menggendorkan juga tangannya, hanya saja sisa kekuatan yang berada dalam Toya itu belum hilang sama sekali, Seng Toan Yeo merasakan pergelangan tangannya sakit sekali, tidak ampun senjata Toya itu segera terlepas dan jatuh ke tanah. Kenapa Seng Toan Yeo ejek Tia Tiong Tong sambil tersenyum, tiba-tiba kejang otot biarpun Seng Toan Yeo makin tua rasa ingin menangnya makin menjadi, namun dia cukup pandai membaca situasi, sadar kalau kemampuannya mustahil bisa menghadapi lawan, cepat dia manfaatkan kesempatan itu untuk mengundurkan diri. Sengaja gumamnya berulang kali, aaaai, sudah tua, sudah tua, sudah tidak berguna lagi, kemudian sambil memungut kembali Toyanya kembali dia berkata, bagaimana? Mau diteruskan lagi pertarungannya satu pertanyaan yang mencerminkan keraguan hatinya, menunjukkan ketidakyakinan dirinya, andai kata dia benar-benar mau bertarung terus, buat apa mesti mengajukan pertanyaan semacam itu. Buru-buru Seng Chun Hao maju melerai sambil membujuk, ibu, lebih baik kau beristirahat dulu. Tentu saja dia tahu apa yang telah terjadi, tanpa terasa dia melirik sekejap ke arah Tia Tiong Tong dengan senyum terima kasih. Tia Tiong Tong membalas dengan senyuman pula, biar tidak berkata-kata namun senyuman itu sudah menunjukkan perasaan kagum masing-masing orang kepada lawannya. Soto Siao sekalian walaupun termasuk orang licik dan banyak akal, agaknya mereka belum tahu kalau Seng Tuan Yeo sudah menderita kerugian, sebab sampai mati pun mereka tidak mengira kalau tenaga dalam yang dimiliki Tia Tiong Tong sudah mencapai puncak kesempurnaan. Biara ku orang si hek beri pelajaran yang setimpal kepada bangsat ini teriak hek sentian lantang. Waktu itu Hang Loh Su maupun Choh Sem Nio sedang merasa sanksi, sebab mereka belum bisa melihat tampuh tidaknya kepandaian silat yang dimiliki Tia Tiong Tong, mendengar ucapan tersebut segera serunya dengan girang, bagus, cepat kasih pelajaran kepadanya Tia Tiong Tong seru hek sentian kemudian, kendatipun kau licik dan banyak akal, kali ini akan ku hadapi dirimu dengan bersungguh hati, akan ku lihat permainan busuk apalagi yang bisa kau lakukan. Tia Tiong Tong segera merasakan semangatnya bangkit kembali, pikirnya, bila arwah leluhur perguruan mengetahui, saksikanlah muridmu akan membantai musuh besar pertama perguruan kita ini sambil berpikir dia maju selangkah, bentaknya dengan suara berat, kalau ingin menghantar kematianmu, ayohlah cepat turun tangan tampak hek sentian mulai melangkah maju ke depan, biarpun wajahnya masih memperlihatkan perasaan bangga namun langkahnya berat dan sangat berhati-hati. Satu ingatan segera melintas dalam benak Tia Tiong Tong, sambil mengendalikan hawa amarah yang membara di dadanya, dia berpikir, ah-ah-ah keliru besar, saat ini suhu maupun susuk tidak hadir di sini, bila aku langsung membunuhnya, tentu kelewat enak buat bajingan ini, kedua tidak akan melampiaskan rasa benci dan dendam suhu serta susuk terhadapnya, lagi pula aku tidak boleh mengebuk rumput mengejutkan ular, jadi merangsang sutosiau sekalian untuk merancang siasat busuk lain. Melihat perubahan wajah anak muda itu, hek sentian sangka lawannya takut kepadanya, semangat dan keberaniannya kontan meningkat, sambil tertawa terbahak katanya, kalau aku mengalah tiga jurus, belum tentu kau bersedia menerimanya, lihat serangan jurus serangannya sungguh amat cepat, begitu dilancarkan, dalam waktu singkat dia telah melepaskan dua jurus serangan berantai. HMM, biar aku saja yang mengalah tiga jurus untuk mu jengek Tia Tiong Tong dingin. Betul saja, dia sama sekali tidak membalas, secara beruntun pemuda itu menghindarkan diri dari ketiga jurus serangan lawan. Sebagai mana diketahui dia telah berlatih tekun mempelajari jurus serangan yang tertera di atas dinding ruangan, selama tujuh hari, kemajuan dan manfaat yang diraihnya boleh dibilang luar biasa, jurus yang tertera di atas dinding itu kebanyakan berupa jurus bertahan dan jurus menghindar, itulah sebabnya tidak sulit bagi Tia Tiong Tong untuk menghindari ketiga jurus serangan lawan. Padahal serangan dari hak sentian amat cepat dan ganas, sayangnya jangan lagi melukai lawan, menyentuh ujung bajunya pun tidak mampu. Bagi Hang Losu sekalian yang berilmu tinggi, gerakan itu masih tidak seberapa. Berbeda dengan Sutosiau sekalian, diam-diam mereka terkesiap dibuatnya, terlebih bagi Liki Ampek, tidak tahan dia berseru memuji. Cukup banyak pengalaman Hek Sentian dalam menghadapi pelbagai pertarungan, meski saat ini dia merasa terperanjat namun tidak membuatnya panik, cepat telapak tangannya dibalik kemudian serangkaian serangan dasyat kembali dilontarkan. Tia Tiong Tong memang berniat menggunakan lawannya itu sebagai pasangan berlatih, khususnya mempraktekan ilmu silat yang berhasil dipelajari dari dinding ruangan, semua gerakan mengunci, membendung, menghindar, melejit nyaris dikeluarkan semua, selama pertarungan berlangsung boleh dibilang dia hanya bertahan sambil menghindar, tidak setengah juru serangan pun yang dilancarkan. Sebagaimana diketahui, juru silat itu khusus dirancang untuk menghadapi barisan tujuh Dewi yang tangguh, dengan sendirinya sangat berlebihan ketika menghadapi Hek Sengtian. Puluhan gebrakan kemudian tampak serangan yang dilancarkan Hek Sengtian makin lama makin bertambah cepat, peluh pun mulai bercucuran membasai jidatnya, kelihatan sekali kalau dia mulai gugup bercampur panik menghadapi gerakan labuh lawan yang aneh. Tiba-tiba terdengar Suto Siau berseru keras, Hek Sengtian dan Pek Sengbu selalu turun tangan bersama, sekalipun menghadapi musuh dalam jumlah yang lebih banyak pun tidak pernah mengubah kebiasaan. Hari ini tidak seharusnya Hek Tai Hiap Maju seorang diri, bukan begitu Pek JT walaupun perkataan itu ditujukan kepada Pek Sengbu, namun karena suaranya lantang, boleh dihilang hampir semua yang hadir ikut mendengarnya, jelas dia bermaksud mengambil kesempatan bagi Pek Sengbu untuk turun tangan. Tidak menunggu sampai ucapan itu selesai diutarakan, Pek Sengbu sudah melompat maju sambil berseru, tepat sekali perkataan itu dengan sekali lompatan dia sudah terjun ke arna pertarungan dan melepaskan pukulan maut. Kembali Suto Siau berkata sambil tertawa. Sayang di tempat dan saat seperti ini sulit bagi bocah keparat itu mencari bantuan, padahal semakin banyak yang terlibat pertarungan, kehebatan Kung Fu dua bintang putih dan hitam baru nampak kehebatannya dia tahu, dengan posisi manusia aneh itu mustahil baginya untuk melibatkan diri dalam pertarungan ini, Lilok yang sebagai jagoan yang sangat hati-hati tidak mungkin akan terlibat pula di dalam air keruh, oleh sebab itu perkataan tersebut tampaknya sengaja tertuju pada Lik Yam Pek, seorang. Benar saja, kelihatannya Lik Yam Pek memang ada niat untuk melibatkan diri dalam pertarungan itu, namun setelah mengamati berapa saat, kembali dia mengurungkan niatnya. Tampak olehnya meski dikerubuti dua jagoan tangguh, namun Tia Tiong Tong masih dapat bertahan dengan santainya, bukan saja tidak melancarkan serangan balasan, bahkan dia seolah sedang mempermainkan kedua orang lawannya itu. Kenyataan ini bukan saja membuat Lik Yam Pek Heranan, kawanan jago lain pun mulai tercengang dibuatnya. Sebagaimana diketahui, kerjasama antara Hek Seng Tian dengan Pek Seng Bu boleh dibilang sangat hebat dan serasi, bukan saja jurus serangan mereka saling mengisi bahkan. Manusia macam Leong Bun Ngo Pa, lima manusia bengis dari pintu naga, yang begitu hebat pun keok di tangan mereka, apa yang dikatakan Suto Siau memang bukan bualan saja. Tapi kenyataannya sekarang, Tia Tiong Tong, seorang pemuda tidak ternama, bukan saja mampu menghadapi serangan mereka berdua, bahkan sama sekali tidak melacarkan serangan balasan, sampai setua ini belum pernah Suto Siau sekalian menyaksikan ketangguhan ilmu silat semacam ini, tidak heran bila mereka mulai terperangah dan melongo dibuatnya. Diam-diam Suto Siau berpikir, jarang ada jagoan yang peroleh kemajuan pesat dalam waktu sedemikian singkat, bila hari ini tidak berusaha melenyapkannya, berapa lama kemudian kami semua pasti akan dibikin kerepotan berpikir begitu, tiba-tiba teriaknya keras, lima rejeki, goho, selalu bersekutu dan mati hidup bersama, aku Suto Siau tidak bisa membiarkan dua saudaraku bertarung sendirian, meskipun perkataan itu seolah sedang bergumam seorang diri, dalam kenyataan memang sengaja ditujukan kepada semua orang. Kontan Likiam Pek, mengumpat dengan gusar, oh oh oh, sampai disitukah kehebatan goho beng, persekutuan lima rejeki, rupanya kalian tidak lebih hanya kelompok yang mencari kemenangan dengan andalkan jumlah banyak Suto Siau berlagak seolah tidak mendengar, sambil melompat maju teriaknya keras, Hek Toako, Pek Jiko, beristiralah dulu kalian berdua, biar Siau T yang kasih pelajaran kepada bangsat ini dia tahu Hek Sentian maupun Pek Seng, tidak bakalan mundur dari arna pertarungan, maka sambil berteriak dia pun melepaskan berapa jurus serangan ke arah Tia Tiong Tong. Betul saja, baik Hek Sentian maupun Pek Seng, tidak ada yang berniat mundur, sebaliknya jurus serangan yang dilancarkan malah jauh lebih gencar dan ganas. Huuh, jagoan macam apaan itu teriak Lik Yampek, gusar. Sambil menggulung bajunya dia siap terjun ke arna, tapi segera dicegah oleh Lilok yang sambil berbisik, kita saksikan dulu kebolehannya, andai kata tidak sanggup, belum terlambat untuk menolongnya. Menampi Lik Yampek menengok kembali ke arna, terlihat olehnya meski sudah ketambahan satu orang ternyata situasi pertarungan sama sekali tidak berubah. Kalau semula Tia Tiong Tong harus berjongkok sambil berkelit ke sana kemari sebelum lolos dari ancaman lawan, mana sekarang langkah kakinya bertambah kacau, dia seakan-akan sempoyongan ke sana kemari, gerakannya makin lemas tidak bertenaga, macam orang yang mengidap penyakit parah, tapi anehnya betapapun dasyat dan hebatnya serangan lawan, asal dia menggerakkan tubuhnya, semua ancaman hilang lenyap seketika. Terkadang pihak lawan tiga orang dengan enam kepalan melancarkan serangan berbareng, pukulan dari enam buah tangan yang tampaknya segera akan mengenai sasaran dan mustahil dihindari lagi itu, hanya dengan satu geseran kaki saja, semua ancaman terhindar dengan begitu saja. Dengan metel, terbelalak saking kagetnya Guma Meliki Yampek, ilmu pukulan apaan ini itulah Ping Wimo Chiang, ilmu pukulan penyakitan apa, apa yang disebut Ping Wimo Chiang salah satu ilmu pukulan yang tertera di atas dinding. Lik Yampek, terbelalak tidak habis mengerti, sementara Choh Sam Nioh, Hang Lo Suh maupun perempuan bercadar sekalian tanpa terasa berpaling dan mengawasi sekejap gerakan jurus yang tertera di atas dinding. Tapi beberapa orang itu hanya memperhatikan berapa kejap kemudian bersama-sama berpaling lagi ke arah lain. Sambil tertawa dingin manusia aneh itu segera mengejek, aku tahu kalian adalah jago-jago ternama yang tinggi statusnya, sekalipun mukanya cukup tebal pun tidak bakalan mencuri belajar ilmu pukulanku itu, kalau bukan begitu, masa akan kukatakan secara terbuka kau memang sangat cerdik, ucap Choh Sam Nioh sambil tertawa. Betul Hang Lo Suh menimpali, aku toh tidak ingin menderita sakit, buat apa mesti mempelajari ilmu penyakitan? Hahaha, kau ngerti apa seru manusia aneh itu sambil tertawa tergelak, padahal ilmu penyakitan ini diambil dari, mendadak dia tersentak kaget, sadar kalau ucapan Hang Lo Suh bermaksud menjebaknya agar menerangkan lebih banyak tentang ilmu pukulan itu, seketika dia membungkam diri. Tidak wajar bagi seseorang dengan ilmu silat dan status seperti Hang Lo Suh untuk mengucapkan perkataan yang tidak berbobot macam begitu. Kali ini Hang Lo Suh yang tertawa tergelak. Hahaha, rupanya kau cerdik sekali pujinya. Ternyata ilmu pukulan penyakitan ini mengambil makna dari perkataan yang berbunyi bida dari langit menyebar bunga, tiada sentuhan yang meninggalkan noda, artinya gerakan dari juru serangan itu mirip hujan bunga yang datang dari langit, tapi jangan harap ada sekuntum kelopak bunga pun yang bisa menyentuhnya. Ilmu penyakitan merupakan ilmu tandingan dari barisan bidadari, kelebihan dari ilmu pukulan itu adalah mengandalkan jumlah yang sedikit untuk mengendalikan yang banyak, dengan ketenangan mengatasi gerakan, biarpun harus menghadapi kerubutan musuh seorang diri, ketangguhannya justru semakin berkembang. Tiap Tiong Teng telah mempelajarinya secara tekun selama tujuh hari, boleh dibilang seluruh inti sari dari ilmu pukulan itu sudah diingatnya tanpa disadari, yang tersisa sekarang hanya membiasakan diri dalam perubahan setiap gerakan. Andai kata sejak awal Hek Seng Tian, Pek Seng Bu dan Suto Siau turun tangan berbareng, Tiap Tiong Tong yang belum terlalu hapal menggunakan jurus serangan itu niscaya akan menderita kekalahan total. Tapi pada awal pertarungan justru hanya Hek Seng Tian seorang yang turun tangan, hal ini sama artinya memberi pasangan berlatih bagi Tiap Tiong Tong untuk membiasakan diri dengan gerak serangan barunya. Menanti Tiap Tiong Tong sudah mulai terbiasa dengan jurus barunya, lagi-lagi muncul Pek Seng Bu yang menjadi sasaran latihannya. Menanti Suto Siau terjun ke arna pertempuran, bukan saja Tiap Tiong Tong sudah mampu menahan serangan ketiga orang itu, bahkan dia pun telah berhasil memahami banyak inti perubahan dari jurus serangan barunya dan menggunakan rahasia ilmu penyakitan itu dengan sebaik-baiknya. Maka gerakan tubuhnya dari berkelit kian kemari pun berubah menjadi berdiri tenang, sekalipun begitu, semua serangan lawan tidak satu pun yang mampu menyentuhnya. Setelah menyaksikan berapa saat, terdengar Hang Losu berkata sambil tertawa dingin. Benar, ilmu pukulan ini memang agak aneh, tapi aku rasa hanya bocah bodoh yang cocok mempelajari ilmu pukulan semacam ini bertarung melawan orang hanya mengandalkan pertahanan tanpa menyerang, bagaimana mungkin bisa meraih kemenangan? Tampaknya itulah yang dimaksud Hang Losu. Manusia aneh itu segera tertawa, sahutnya, sabar dulu, tunggu saja saat pertunjukan belum selesai dia berseru, terdengar Suto Siau kembali berteriak, Seng Tuan Yeo, keponakan Seng, memangnya kedatangan kalian berdua hari ini hanya untuk menonton keramaian baru saja. Seng Chun Hao hendak menampik dengan berdalih mencari kemenangan dengan andalkan jumlah banyak. Bukan wataku, siapa tahu Seng Tuan Yeo telah melompat maju duluan. Rupanya sejak menderita kerugian tadi, Seng Tuan Yeo selalu merasa jengkel bercampur gusar, ketika mendengar teriakan tadi dia pun berpikir, dengan empat melawan satu, masa tidak mampu menjaga bocah busuk itu. Maka sambil mengayunkan toyanya, dia langsung menghantam batok kepala Tia Tiong Toh. Menanti Seng Chun Hao berusaha menjegah, keadaan sudah terlambat. Terdengar Suto Siau kembali berseru sambil tertawa, Seng Tuan Yeo, kau khusus menyerang dari jarak jauh sementara kami akan menyerang dari jarak dekat. Kita kepung dia dari kiri, kanan, atas, bawah, jauh dan dekat. Saksikan saja nanti mau kabur kemana lagi. Bocah keparat ini keempat orang itu segera merasakan semangatnya bangkit kembali, bentaknya hampir berbareng. Mau kabur kemana kau perlu diketahui, keempat orang itu merupakan tokoh-tokoh kenamaan di dalam dunia persilatan. Tindakan main keroyuknya sudah terhitung perbuatan yang sangat memalukan, andai kata kerubutan itu gagal merobohkan Tia Tiong Toh. Jelas kejadian itu akan semakin menghancurkan reputasi mereka semua. Itulah sebabnya keempat orang ini bertekad untuk membinasakan Tia Tiong Toh secepatnya untuk selamatkan reputasi sendiri. Tidak heran kalau serangan yang dilancarkan pun terhitung jurus-jurus ganas dan telengas yang sangat mematikan. Dengan satu langkah sempoyongan tubuh Tia Tiong Toh seolah jatuh terjerembap ke tanah, tapi begitu pukulan dan sambaran Toya lawan menyambar lewat dari tubuhnya, mendadak dia sapu tubuh Hak Seng Tian dengan tangan kirinya, menyusul kemudian mengunci jurus serangan dari Pek Seng Bu, sementara telapak kanannya menahan Toya Seng Toh an Yoh dengan satu dorongan ke atas, satu dorongan lemah yang seolah-olah tanpa disertai tenaga. Namun begitu terkena dorongan lemah itu, Toya Seng Toh an Yoh langsung berganti sasaran dan menghantam ke arah Suto Siau serta Hek Seng Tian. Tenaga serangan dari Toya itu pada dasarnya sudah sangat kuat, ketika ditambah dengan tenaga dorongan dari Tia Tiong Tong kali ini, kekuatannya jadi sangat mengerikan. Suto Siau dan Hek Seng Tian tahu kehebatan serangan itu, mereka tidak berani menerima dengan kekerasan, tergopoh-gopoh kedua orang itu melompat mundur hampir tujuh meter jauhnya. Hei, apa-apaan kau ini umpat Hek Seng Tian Gusar? Merah padam selembar wajah Seng Toh an Yoh, untuk sesaat dia tidak mampu berkata-kata, Suto Siau sadar, serangan itu bukan timbul atas kemauan Seng Toh an Yoh pribadi, cepat tukasnya, sudah, jangan banyak bicara, ayuh kita serang lagi. Kini mereka bertiga semakin membenci Tia Tiong Tong, dengan garang kawanan jago itu kembali meluruk maju melakukan pengerubutan. Sambil tertawa tergelak manusia aneh itu berseru, hahaha, sudah tahu bukan sekarang, inilah kehebatan dari takdik dengan sedikit mengungguli banyak, dengan bertahan mematahkan serangan. Siapa bilang ilmu pukulan ini tidak bisa meraih kemenangan tampaknya dia pun sudah meniru Kersuto Siau, walaupun perkataan tersebut seolah sedang mengejek Hang Lo Su, padahal dia sedang memberi petunjuk kepada Tia Tiong Tong. Pada dasarnya pemuda itu memang cerdas dan punya daya tangkap yang mengagumkan, begitu mendengar ucapan tersebut, dia segera memahami maksudnya. Saat itu Pek Seng Bu dengan jurus Tok Cho Asin Hiat, ular beracun mencari liang, sedang menyerang tiba, Tia Tiong Tong segera membalik tangan kirinya sambil melepaskan serangan balasan, ketika tenaga dalamnya disalurkan, gerak serangan dari Pek Seng Bu tanpa disadari berbelok sasaran dan secara kebetulan menghadang ancaman Toya dari Seng To Anio. Dengan perasaan kaget kedua orang itu cepat buyarkan serangannya, kebetulan tangan kiri Tia Tiong Tong sudah menempel di ujung Toya Seng To Anio, begitu dihisap sambil mendorong, Toya maut dari Seng To Anio itu langsung menyapu ke tubuh Suto Siao. Pada saat yang bersamaan tangan kanan Tia Tiong Tong berhasil juga menggiring pukulan dari Hek Seng Tian untuk menghantam tubuh Suto Siao. Ketika Suto Siao melihat tayunan Toya Seng To Anio serta pukulan Hek Seng Tian ternyata ditujukan ke tubuhnya, dalam kaget dan ngerinya tanpa berpikir panjang lagi dengan jurus Yabe Hun Cong, kuda liar merentangkan bulu, dia balas menggempur kedua orang rekannya. Belah Aam diiringi benturan keras Suto Siao telah saling beradu pukulan dengan Hek Seng Tian hingga masing-masing mundur berapa langkah, Seng To Anio sendiri mesti tergopoh-gopoh menarik kembali serangannya, tidak urung ujung senjata itu menyapu juga di atas bahu Suto Siao. Sapuan itu cukup dasyat, akibatnya Suto Siao menjerit kesakitan, tubuhnya roboh terjungkal, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya, rasa sakit yang luar biasa terasa hingga merasuk ke tulang sum-sum. Para jago tidak menyangka kalau jurus serangan yang dimiliki Tia Tiong Tong ternyata begitu hebat, tanpa melakukan serangan nyatanya dia sanggup memaksa keempat orang lawannya saling membunuh bahkan satu di antaranya roboh terluka, kenyataan ini bukan saja membuat semua orang terkesiap bahkan cukup menggelikan. Lik Yam Pek tidak sanggup menahan diri lagi, sambil bertepuk tangan tertawa terbahak-bahak teriaknya, hei, kalau toh merasa riku lantaran empat orang mengerubuti satu orang, tidak perlu kalian saling gontok-gontokkan sendiri sambil menggigit bibir menahan sakit, Suto Siau segera melompat bangun, serunya, aku tidak apa-apa, jangan kita dikerjai bajingan ini dengan wajah hijau membesi kembali keempat orang itu maju melancarkan serangannya. Tapi saat itu Tia Tiong Tong telah berhasil menguasai inti sari dari ilmu pukulan tersebut, bukan saja dia semakin percaya diri, semangat pun semakin berkobar, dia cukup menggunakan teknik memendung, menangkis dan menggiring, keempat musuhnya telah berhasil dipancing untuk saling menyerang dan saling gontok-gontokkan sendiri. Melihat itu manusia aneh tersebut tertawa terbahak-bahak, teriaknya, hahaha, betul, betul sekali, begitulah intinya, kalau tadika sudah mampu berlatih hingga taraf ini, tanpa melepas pakaian pun barisan tujuh bidadari pasti dapat kau jebol sekarang Tia Tiong Tong baru tahu, ternyata beginilah caranya untuk menjebol pertahanan ilmu barisan tujuh bidadari, membayangkan kembali bagaimana dia harus melepaskan pakaian yang dikenakan, tidak tahan merah padam selembar wajahnya. Terima kasih Ciam Pue atas petunjukmu serunya tanpa terasa. Kau tidak perlu berterima kasih kepada ku, terima kasih saja pada dirimu sendiri tukas manusia aneh itu. Tanya jawab yang berlangsung antara kedua orang ini hanya dipahami oleh mereka berdua, para jago lainnya hanya berdiri kebingungan tidak habis mengerti. Dalam pada itu jurus serangan yang digunakan Suto Siao berhampat kian lama kian bertambah lemah, oleh karena semua serangan yang mereka gunakan dalam kenyataan. Sebagian besar tertuju pada orang sendiri, maka siapapun tidak berani lagi menggunakan jurus mematikan. Tiba-tiba Sento Anio menghentakkan kakinya sambil membuang senjata toyanya ke lantai, teriaknya, Hei bocah busuk, ternyata kau punya ilmu hitam. Kemudian tanpa membuang waktu dia membalikan tubuh dan beranjak pergi dengan langkah lebar. Kini dalam Arna tinggal Hek Sengtian serta Suto Siao berdua, sedang Suto Siao sudah terluka bahunya, kendatipun serangan masih dilancarkan namun hati kecil mereka benar-benar sudah dibuat tergidik dan pecah nyalinya. Mendadak terdengar Hang Loh Su menjengek, Kera begini juga dianggap berkelai. Huuh, sungguh memalukan begitu perkataan terakhir diucapkan, tubuhnya yang kurus kering bagaikan bambu itu sudah meluncur ke depan, tidak jelas bagaimana Kera-nya, terdengar dua kali jeritan ngeri bergema, tahu-tahu tubuh Suto Siao dan Hek Sengtian sudah terlempar keluar. Masih untung lemparan itu menggunakan tenaga yang sangat diperhitungkan, Suto Siao maupun Hek Sengtian berhasil hinggap di tanah tanpa cedera, kedua orang jagoan itu. Hanya bisa saling bertukar pandangan, siapapun tidak bisa mengutarakan bagaimana perasaan hatinya sekarang. Dengan sorot metel, tajam Hang Loh Su memperhatikan Tia Tiong Teng berapa kejap, katanya kemudian, hehehe, ternyata dalam dunia persilatan telah muncul seorang jagoan muda, kenapa aku Hang Loh Su bisa tidak tahu. Sungguh memalukan Anda terlalu memuji sahut Tia Tiong Teng singkat. HMM, kalau berita ini sampai tersiar keluar, aku bisa malu dibuatnya ujar Hang Loh Su lebih jauh dengan nada dingin, tampaknya hari ini aku mesti membunuhmu, agar dalam dunia persilatan tidak pernah ada manusia macam kau berbicara sampai di sini. Dia pun mendengarkan kepalanya dengan perasaan bangga dan tertawa terbahak-bahak. Kalau memang mau begitu, silakan turun tangan Tantang Tia Tiong Teng sambil tersenyum. Diam-diam Hang Loh Su terkejut juga melihat kemampuan pemuda itu mengendalikan diri, dia tidak menyangka ejekannya sama sekali tidak memancing kemarahan lawan. Setelah mengamati kembali berapa kejap, pujinya, luar biasa, luar biasa heahpanya yang luar biasa ejek Chosem Niu. Coba liat tampangnya, tidak salah jadi pentolan Hong Tong Pei, selewat berapa tahun lagi, bukankah ya akan muncul sebagai kaisar malam kedua? A-a-a-i, kita mesti menjagalnya hari ini kau berani. Kau tidak malu kembali Chosem Niu Mar mengejek sambil tertawa. Hang Loh Su tertawa terkekeh. Kau sangka aku tidak tahu kalau dirimu lebih berhasrat menjagalnya ketimbang aku? Bocah busuk, kalau sampai si peluru angin sambaran petir pun ingin menggorok lehermu, lebih baik bunuh diri saja kalau memang begitu, apa salahnya kalau kalian berdua maju bersama kata Tia Tiong Tong. Huuuh, kalau hanya mengandalkan sedikit kemampuanmu itu mah baru cukup menghadapi berapa gelintir boampue yang tidak bercus, kalau ingin menghadapi kami berdua, HMMM, HMMM, percumalah sudah, tidak usah banyak bicara lagi, kalau ingin bertarung, cepat turun tangan Tukas Tia Tiong Tong cepat. Kendatipun hatinya kebat-kebit juga, perasaan itu sama sekali tidak ditampilkan keluar. Selaka pikir Hang Loh Su setelah melihat ketenangan lawannya, kalau dilihat gayanya yang sangat tenang, jangan-jangan dia masih memiliki kepandayan simpanan tiba-tiba dia tertawa tergelak, serunya, bocah busuk, kalau Hang Loh Su mesti bertarung sendiri denganmu, itu mah namanya yang tua menganiaya yang muda, begini saja, muridku, coba kau mewakili aku untuk memberi sedikit pelajaran kepada cecunguk ini rupanya orang ini termasuk orang yang menganiaya kau melemah, tapi takut menghadapi yang kuat, dia tidak pernah mau bertarung jika sama sekali tidak yakin menang. Betul seru coh Sam Nyo kembali mengejek, kalau muridnya keok nanti, gurunya baru maju Syu Chai muda itu benar-benar ganas, begitu diperintahkan untuk menyerang, dia langsung menerjang ke muka sambil melepaskan pukulan, dalam waktu singkat dia telah melancarkan tujuh buah pukulan berantai. Hahaha, kalau gurunya lambat seperti orang penyakitan, muridnya justru cepat macam orang kebelet teriak coh Sam Nyo sambil tertawa, hahaha, tidak ku sangka bocah muda itu pun ingin jadi pemimpin. Biarpun serangan yang dilancarkan pemuda Syu Chai itu cepat, gerakan tubuh Tia Tiong Tong jauh lebih cepat, begitu pergelangan tangannya digetarkan, dia sudah berganti tiga jurus serangan, dua tangkisan ditambah satu tendangan. Sebuah gerakan yang hebat puji semua jago tanpa terasa. Pertarungan pun berlangsung makin lama semakin bertambah cepat, begitu cepatnya hingga membuat pandangan mati semua orang jadi kabur. Hang Loh Su melirik Chau Sam Nyo sekejap, katanya kemudian sambil tertawa seram, Hei, kita tidak usah berbincang soal lain, coba lihat, lewat berapa tahun kemudian, julukanmu sebagai si sambaran petir harus kau serahkan kepada orang itu. Chau Sam Nyo segera menarik wajahnya, senyuman yang semula menghiasi bibirnya hilang lenyap seketika. Hang Loh Su yang berulang kali diejek perempuan itu tanpa bisa menjawab, sekarang menjadi sangat bangga setelah melihat lawannya dibuat membungkam diri, sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak. Cepat Hang Loh Su mengalihkan perhatiannya ke tengah harna, begitu mengetahui keadaan yang sesungguhnya, seketika gelap tertawanya jadi melemah. Sebagaimana diketahui, ilmu pukulan penyakitan yang diakini Tia Tiong Tong merupakan ilmu yang khusus diciptakan untuk menjebol ilmu barisan tujuh bidadari, sekarang pemuda itu berhasil menguasai seluruh inti sari dan rahasia ilmu pukulan itu, secara otomatis dia pun sangat memahami gerakan jurus yang digunakan ketujuh bidadari di dalam barisannya. Sekarang jurus serangan yang digunakan sudah bukan jurus pertahanan lagi, dia mulai melancarkan serangan balasan dengan gaya melepaskan baju lawan, kendatipun dia tidak benar-benar melucuti pakaian musuh, namun sasaran dan gerakan yang digunakan justru amat pas dan disertai perubahan yang diluar dugaan. Biarpun biasanya jurus serangan itu digunakan oleh tujuh orang sekaligus, tapi Tia Tiong Tong justru berhasil menggabungkannya menjadi satu, malah kecepatannya berapa kali lipat di atas kecepatan kawanan gadis itu. Kini gerak serangannya ibarat serangan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama, biarpun ada serangan yang lebih awal dan lebih gelakangan, namun ketika mendekati sasaran justru seolah serangan yang datang secara serentak. Si ucai muda itu sendiri meski berasal dari perguruan kenamaan, mimpi pun dia tidak mengira kalau di kolong langit terdapat gerakan jurus sedemikian anehnya, terpaksa dia harus mengandalkan ilmu meringankan tubuh untuk berkelit kian kemari. Hingga detik itu, walaupun serangan yang dilancarkan Tia Tiong Tong amat cepat, dalam hal ilmu meringankan tubuh dia masih belum mampu melampaui musuhnya, padahal sebelum ini ilmu meringankan tubuh merupakan kepandayan andalannya. Setelah memperoleh kemajuan yang pesat dalam tenaga dalam serta ilmu silatnya, ilmu meringankan tubuh malah sebaliknya menjadi bagian yang terlemah, itulah sebabnya walaupun berhasil merebut posisi di atas angin, untuk sesaat lamanya belum berhasil mengendalikan lawan. Kembali manusia aneh itu berkata dengan lambat, bertahan tanpa menyerang, kelembekan menimbulkan kerugian, menyerang tanpa bertahan, keberangasan menimbulkan kerugian. Mau menyerang atau bertahan, diam dan gerak harus saling mengisi, kemenangan tentu bisa dirayah. Satu ingatan segera melintas dalam benak Tia Tiong Tong, tangan kanannya dari dalam berputar setengah pusur ke arah luar, lima jarinya dipentangkan lebar, sementara tangan kirinya bagaikan ranting bunga yang lembut menggiring serangan lawan bergerak ke arah luar kemudian memunahkannya. Tiba-tiba Suu Chai muda itu merasakan tenaga dalamnya hilang lenyap tidak berbekas di susul datangnya ancaman serangan dari lawan, dalam terperanjatnya buru-buru dia merangkap sepasang kepalannya sambil dihentak keluar. Jurus serangan ini dari posisi menyerang berubah jadi posisi bertahan, kekuatannya luar biasa dan sangat tepat sasaran. Hang Lo Sukontan bertepuk tangan dan berseru sambil tertawa, Hahaha, muridku, bagus sekali jurus jian kunit kiet, gempuran alam semesta, mu itu belum selesai dia tertawa, tampak tangan kanan Tia Tiong Tong menyusut sambil menggiring, tahu-tahu tenaga musuh yang amat dasyat itu berhasil digiring ke samping, ketika tangan kirinya berputar dari kanan ke arah kiri, sepasang iga lawan mulah berada dalam ancaman maut. Dua serangan yang digabung jadi satu ini lagi-lagi merupakan penggabungan jurus serangan ilmu penyakitan, serta barisan tujuh bidadari, satu ancaman yang sangat berbahaya. Terhuyung-huyung syolucai muda itu mundur berapa langkah, peluh dingin bercucuran membasai wajahnya, sementara paras muka Hang Lo Sukontan ikut berubah hebat. Terdengar manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, teriaknya, oh ha, ternyata murid peluru angin cuma begitu kemampuannya. Paras muka syolucai muda itu dari pucat berubah jadi menghijau, dari hijau berubah jadi merah, tiba-tiba dia membentak nyaring, kepalanya disodok ke depan diikuti serudukan tubuhnya, rasa malu bercampur marah membuat pemuda syolucai itu jadi nekat dan berniat adu jiwa kembali satu ingatan melintas lewat dalam menaktia Tiong Tong, dia tidak menghindar, tidak berkelit ataupun menangkis, sambil melangkah maju dia sambut datangnya serangan lawan dengan kedua telapak tangannya. Ternyata saking asyiknya bertarung, dia sudah lupa untuk menyembunyikan kehebatannya, kini dia berhasrat untuk menjajal tenaga dalamnya. Melihat tindakan pemuda itu, paras muka para jago berubah hebat, manusia aneh itu pun menjerit kaget, jelaka dia tahu tenaga dalam yang dimiliki Tia Tiong Tong tidak terhitung tangguh, bagaimana mungkin dia sanggup menghadapi murid andalan dari perguruan peluru angin? Sadar kalau sudah tidak mungkin lagi mencegah terjadinya bentrokan itu, manusia aneh itu hanya bisa menghentakan kakinya dengan gegetun, diam-diam-diam mengomel, Tia Tiong Tong betul-betul tidak tahu diri, bukannya menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk mengarahkan lawan, sebaliknya malah mengambil resiko besar. Siapa tahu belum selesai ringatan tersebut melintas. Belah aam terjadi benturan keras yang menekikan telinga menyusul jerit kesakitan seseorang, sesosok bayangan manusia mencelat ke tengah udara mengikuti sembiuran darah segar yang berceceran kemana-mana. Ternyata Tia Tiong Tong masih berdiri tegak dengan sorot metu bersinar tajam, kenyataan ini bukan saja di luar dugaan manusia aneh itu, para jago yang hadir di Arnab pun sama-sama terkesiap dibuatnya. Diam-diam manusia aneh itu berpikir. Jurus serangannya mengalami kemajuan pesat lantaran dia telah mempelajari rahasia jurus di atas dinding uangan, tapi, kenapa tenaga dalamnya pun mengalami kemajuan sepesat ini? Apa yang telah terjadi alasan tersebut bukan saja tidak dipahami olehnya, bahkan terpikir pun tidak. Dalam pada itu Suu Chai muda tadi sudah terkapar tidak sadarkan diri, darah segar membasahi seluruh tubuhnya. Hang Lo Su tahu kalau muridnya terluka parah, tapi dia melirik sekejap pun tidak. Tidak kau tengok keadaan dari murid kesayanganmu itu ejek Chow Sam Nio sambil tertawa. Hang Lo Su mendengus dingin. HMM, ilmu tenaga dalam perguruan kami hebat dan luar biasa, tapi dia enggan mempelajarinya, yang diajari justru ilmu sebangsa beradu nyawa, manusia macam begini memang pantas untuk mampus, buat apa ditengok lagi kejam amat guru semacam ini pikir Tia Tiong Tong, hanya manusia sebangsa Sim Sim Pek yang cocok menjadi muridnya. Ketika menengok ke sekeliling tempat itu, dia baru sadar ternyata Sim Sim Pek sudah tidak nampak lagi di batang hidungnya. Padahal belum lama berselang dia masih menjumpai orang itu, kenapa tahu-tahu dia sudah lenyap tidak berbekas? Diam-diam dia terperanjat, sebab dia sadar walaupun Tung Fu yang dimiliki Sim Sim Pek tidak terhitung tinggi, namun kelicikan dan kebusukan hatinya betul-betul menakutkan. Pada saat itulah mendadak terdengar manusia aneh itu membentak keras, celaka menyusul kemudian terasa segulung angin pukulan lunak yang berhawa dingin menyergap tiba tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Tiap Tiong Tong terkesiap, sadar kalau ia sedang dibohongi Hang Lo Su, dalam kagetnya cepat dia mundur beberapa langkah, kemudian tanpa menggubris keadaan di sekelilingnya lagi dia duduk bersila di tanah. Terdengar manusia aneh itu berteriak gusar, sungguh memalukan, kau sebagai seorang ketua perguruan besar, ternyata perbuatanmu lebih busuk dari Seorang kurcaci, kau tidak malu dengan perlakukan busukmu itu terdengar Hang Lo Su tertawa seram. Hehehe, aku Hang Lo Su tidak lebih hanya ingin menjajal kemampuannya, kalau sudah berani muncul dalam dunia persilatan, Matt mesti awas dan Pelinga mesti perhatikan empat arah delapan penjuru, siapa suruh dia begitu tidak becus menyusul perkataan itu terasa angin pukulan menduru-deru, tampaknya kedua orang itu sudah terlibat dalam pertarungan yang amat seru. Tia Tiong Tong merasa terkejut bercampur gusur, dia pun merasa sangat menyesal dan malu, tapi saat ini tubuhnya seolah terjerumus ke dalam liang salju yang amat dingin, bukan saja sekujur tubuhnya gemetar keras, bahkan saking kedinginannya sepasang gigi saling beradu tiada hentinya. Sungguh lihai ilmu pukulan Kyo Yeu In Hang miliknya, demikian ia berpikir. Dalam keadaan begini, anak muda itu tidak berani berpikir yang lain lagi, kini dia hanya berharap bisa secepatnya memaksa keluar pengaruh hawa dingin dari tubuhnya, cepat dia bersemedi mengatur pernafasan. Dia mengatakan tidak berani berpikir, tapi mana mungkin anak muda itu bisa tidak berpikir? Mula-mula dia teringat bagaimana Seng Hu Jin sedang menantinya di dalam sampan, lalu teringat bagaimana dia sudah terluka sementara situasi di arna pertempuran sudah nampak jelas hasilnya, di mana manusia aneh itu kemungkinan besar terancam jiwanya, kemudian teringat pula bagaimana Suto Xiao sekalian yang sedang menanti kesempatan untuk membalas dendam, dalam posisi begini, mana mungkin dia bisa bersemedi dengan tenang. Tiba-tiba terdengar Chow Sam Nyo berkata sambil tertawa, Kung Fu yang dimiliki Hang Lo Su memang tidak hebat, dia bisanya cuma main bokong, dengan Kung Fu macam begini mana mungkin kau bisa menandingi Seng Pangeran. Kelihatannya aku mesti membantu dia sekalipun umpatannya tertujuk kepada manusia aneh itu, jurus serangannya justru diarahkan ke tubuh manusia aneh. Hahaha, Hang Lo Su tertawa terbahak, makian yang bagus, makian yang bagus, kedua orang tokoh hampuh ini segera bekerjasama melancarkan serangan secara bertubi-tubi, mereka berniat menghabisi dulu manusia aneh itu sebelum tokoh lihai yang ada di dalam gua itu munculkan diri. Dengan satu melawan dua, belasan gebrakan kemudian manusia aneh itu sudah terjerungus ke dalam posisi yang amat berbahaya. Dalam pada itu Sui Lengkong berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, rupanya perempuan bercadar itu khawatir si nona kelewat terpukul batinnya maka dia totok jalan darah tidurnya agar gadis itu dapat berisi terahat dengan tenang. Si Siu Chai muda itu masih tergeletak tidak sadarkan diri, sedang lelaki raksasa bertelanjang kaki berdiri kaku dengan meti melotot. Su Tosiau dan Hek Seng Tian saling bertukar pandangan sekejap, tanpa mengucapkan sepatah katapun kedua orang itu mulai menggesarkan tubuhnya bergerak menghampiri Tia Tiong Tong yang masih duduk bersemedi. Ketika mendengar ada suara langkah kaki menghampirinya, Tia Tiong Tong segera tahu kalau Su Tosiau sekalian sedang berniat membokongnya, waktu itu dia sama sekali tidak bertenaga untuk melakukan perlawanan, maka sambil menghela napas pikirnya, A-A-I, sudahlah. Di saat yang kritis itulah mendadak terdengar seorang perempuan bercadar menghardi keras. Hei, apa yang hendak kalian berdua lakukan A-A-A, tidak melakukan apa-apa sahut Su Tosiau cepat sambil tertawa. Kalau tidak melakukan apa-apa, lebih baik diam diri di tempat, jangan bergerak sembarangan dalam hati Su Tosiau mengumpat habis-habisan, dia tahu bila kesempatan baik ini terbuang percuma maka jangan harap mereka punya peluang lagi untuk membuat perhitungan dengan Tia Tiong Tong. Sekalipun begitu, mereka tidak berani bertindak gegabah, sebab mereka tahu kepandaian silat yang dimiliki perempuan bercadar itu masih jauh di atas kemampuan mereka, oleh sebab itu meski dalam hati mereka memendam rasa benci dan dendam namun senyuman paksa tetap ditampilkan di atas wajah. Baru saja Tia Tiong Tong menghembuskan napas lega, tiba-tiba dari sisi telinganya terdengar seseorang berbisik, cepat atur pernapasanmu menyusul kemudian terasa ada sebuah telapak tangan menempel di atas punggungnya. Rupanya sewaktu mengundurkan diri tadi, secara kebetulan dia mundur ke tengah kerumunan perempuan. Bercadar itu, telapak tangan yang membantunya sekarang tidak lain berasal dari perempuan bercadar itu. Dalam waktu singkat dia merasa ada segulung hawa panas mengalir masuk melalui punggungnya kemudian membaur dengan tenaga dalamnya dan berputar mengitari tubuh. Perlu diketahui, tenaga dalam yang dimilikinya termasuk aliran hawa yang, itulah sebabnya ketika Seng Hujin mengalirkan tenaga dalamnya, dengan cepat hawa murni itu terserap ke dalam tubuhnya. Dengan tenaga dalam yang dimilikinya waktu itu, sesungguhnya sudah lebih dari cukup baginya untuk mengusir hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya, apalagi dengan dibantunya tenaga dalam oleh perempuan bercadar itu, dalam waktu singkat asap putih telah mengepul keluar dari ubun-ubunnya. Sutosiau sekalian yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut bercampur gusar, mereka tahu sesaat kemudian hawa dingin beracun akan tersapu bersih dari tubuh anak muda itu, yang membuat mereka gemas adalah kenapa perempuan bercadar itu membantunya? Tidak selang berapa saat kemudian Tia Tiong Tong telah dua kali menjalankan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh, kini paras mukanya telah berubah jadi merah segar, tapi rasa tercengang melintas dalam benaknya, aneh, kenapa perempuan bercadar itu membantuku? Tapi sebelum dia mengajukan pertanyaan, terdengar seseorang kembali berbisik, kau tidak usah terkejut maupun kehranan, kau pun tidak perlu banyak bertanya, asal kau menyusul ke Pulau Sieng Cuntu, segala sesuatunya akan jelas dengan sendirinya dengan sekali lompatan Tia Tiong Tong bangkit berdiri, dia ingin bertanya lagi, tapi kawanan perempuan bercadar itu telah duduk mematung, karena wajahnya bercadar, tidak jelas bagaimana mimik muka mereka saat itu. Pulau Sieng Cuntu, Pulau Sieng Cuntu, secara lamat-lamat, Tia Tiong Tong merasa seolah pernah mendengar nama pulau itu, namun lupa mendengar dari siapa dan di tempat mana, melihat sikap kawanan perempuan bercadar itu, dia tidak berani banyak bertanya lagi. Ketika menengok kembali ke arna pertarungan, dia jumpai manusia aneh itu sudah basah kuyuh permandikan keringat, posisinya amat berbahaya dan jiwanya dalam keadaan kritis. Melihat itu Tia Tiong Tong segera membentak gusar, Hang Lo Su, buktikan kalau kau mampu melukai aku. Tidak terlukiskan rasa kaget Hang Lo Su melihat kemunculan anak muda itu, belum sempat berpikir lebih jauh, Tia Tiong Tong sudah melesat maju ke depan, tangan kirinya membabat ke samping sementara tangan kanannya menusuk lurus ke muka, dalam waktu sekejap dia sudah melepaskan dua jurus serangan kilat. Manusia aneh itu seketika merasakan semangatnya bangkit kembali, tapi saat ini tenaga dalamnya telah menderita kerugian besar, walaupun Hang Lo Su berhasil disinkirkan oleh serangan maut Tia Tiong Tong, namun dia tetap kewalahan menghadapi gempuran Chow Sem Niu. Bagaikan sambaran petir tubuh Chow Sem Niu mau gentayangan di sekeliling tubuhnya, sebentar ke sana sebentar kemari, bagaikan sukma gentayangan saja perempuan itu menempel ketat di sisi tubuh manusia aneh itu. Tiba-tiba dia berseru sambil tertawa, Hang Lo Su, si raksasamu sudah mampus saat itu Hang Lo Su masih dicekam perasaan kaget bercampur ragu, dia tidak menyangka secepat itu tiap Tiong Tong dapat memulihkan kembali kekuatannya, karena sangsi dia pun tidak berani menyerang pemuda itu secara sembarangan. Ketika mendengar teriakan Chow Sem Niu, dengan perasaan girang segera hardiknya, kapak sakti, ada di mana kau? Cepat bantu aku membantai bajingan ini lelaki raksasa itu mengiakan dan langsung maju menyerbu sambil mengayunkan kapak raksasanya. Kembali Hang Lo Su berseru sambil tertawa seram, untuk menghadapi manusia macam kau, tidak perlu aku mengerubuti kalian berdua cepat tubuhnya melejit ke samping, lagi-lagi dia membantu Chow Sem Niu Mar menyerang manusia aneh itu. Bagaikan banteng terluka lelaki raksasa itu menerjang maju ke depan, kapak raksasanya diayunkan kesan kemari melancarkan serangan ke tubuh Tia Tiong Tong secara bertubi-tubi. Tia Tiong Tong cemas bercampur kaget, dengan nada gemetar serunya, Paman Sim, Paman Sim, kau, kau, kendatipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa dengan jurus serangan yang mematikan pun mustahil bagi pemuda ini untuk menghadapi Paman Simnya, padahal serangan kapak maut dari manusia raksasa itu boleh dibilang. Semuanya merupakan jurus mematikan, asal Tia Tiong Tong terbentur sedikit saja, miscaya tubuhnya akan hancur lebur dan nyawanya melayang. Dalam pertarungan ini jelas posisi Tia Tiong Tong sangat dirugikan. Sambil bertepuk tangan dan tertawa tergelap Suto Siau mengejek, Hore, bagus, bagus sekali, keponakan dan Paman saling gontok-gontokan sendiri, sungguh sebuah pertunjukan yang menarik. Semakin Tia Tiong Tong merasa panik bercampur cemas, jurus serangannya makin bertambah kacau, di pihak lain keadaan manusia aneh itu lebih mengenaskan lagi, dalam sepuluh gebrakan yang berlangsung dia tidak mampu melepaskan sebuah jurus serangan balasan pun. Jago pedang berhati merah Seng Cun Hau tidak tega menyaksikan keadaan itu, cepat dia buang muka ke arah lain, sementara Lilok yang ayah beranak meski pingin turun tangan membantu, apa mau dikata kung fu mereka kelewat cetek, punya kemauan tidak punya kekuatan, tentu saja mereka tidak berani bertindak sembarangan. Dalam keadaan seperti inilah tiba-tiba dari balik tirai hitam berkumandang suara tertawa yang manis lagi lembut, kemudian terdengar seseorang berkata, sebelum aku turun tangan, siapa yang berani turun tangan secara sembarangan biarpun suaranya lembut, halus dan sedap didengar namun reaksinya justru melebih suara guntur yang menggelegar di siang hari bolong, membuat hati semua orang tercekak. Dengan cepat Hang Losu dan Chow Sem Nyo berjumpalitan di udara sambil mundur sejauh berapa kaki, dengan suara keras Hang Losu segera menghardik, kapak sakti, ada di mana kau? Cepat hentikan seranganmu. Waktu itulah laki raksasa tersebut sedang mengayunkan kapaknya setengah jalan, begitu mendengar bentakan, seketika itu juga dia menghentikan bacokannya, coba lengannya tidak memiliki tenaga luar biasa, mustahil dia mampu melakukan hal itu. Dalam waktu singkat perhatian semua orang tertuju ke satu arah, belasan pasang metu bersama-sama memandang kebalik tirai hitam itu, tidak seorang pun berani berisik atau bersuara. Hanya tiap tiong tong seorang yang diam-diam menghela nafas, dia tahu tenaga dalam yang dimiliki hujin itu sudah nyaris punah, apa yang bisa dilakukan perempuan itu paling hanya menggertak dari balik tirai dan mustahil berani menampilkan diri. Siapa tahu tirai hitam itu mendadak di singkap orang, dari balik ruangan muncullah tubuh seseorang. Dia mengenakan jubah panjang hingga ke lantai, rambutnya disanggul tinggi, matanya bening bagai kaca, pinggangnya ranting bagai ranting pohon liu, wajahnya cantik jelitabak bidadari yang turun dari kahyangan, selain cantik, perempuan itu anggun dan penuh wibawa, membuat siapapun tidak berani menatap wajahnya kelewat lama. Diiringi jeritan tertahan serentak semua jago bangkit berdiri, manusia aneh itu segera menjatuhkan diri berlutut, sementara kawanan perempuan bercadari yang selama ini hanya duduk pun serentak bangkit berdiri. Terlebih Tia Tiong Tong, dia nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang membuat semua orang terkejut adalah wajahnya yang sama sekali tidak nampak tua atau keriputan kendatipun nyonya ini sudah puluhan tahun hidup mengasingkan diri. Andai kata tenaga dalamnya tidak mencapai puncak kesempurnaan, dari mana mungkin dia bisa tampil awet muda? Sebaliknya yang membuat Tia Tiong Tong kaget adalah penampilan nyonya ini, jelas penampilannya sewaktu bersuat tadi bukan begini, kenapa secara tiba-tiba wajahnya berubah awet muda dan cantik? Semakin dipikir dia semakin tidak habis mengerti, akhirnya setelah memandang lagi berapa kejap, dia tidak berani memandang lebih jauh, buru-buru anak muda ini jatuhkan diri berlutut. Chow Sam Nyo dengan suara lembut hujin itu menegur, lama tidak bersuah, apakah kau masih berada dalam keadaan baik berkat berkah dari hujin sahut. Chow Sam Nyo sambil tundukan kepalanya rendah-rendah. Kalau di waktu biasa dia pandai bicara, maka sekarang, untuk menyampaikan berapa patah kata pun dibutuhkan tenaga ekstra. Bagaimana dengan Hang Losu kembali hujin itu menegur? Berkat, berkat, sebetulnya Hang Losu ingin meniru jawaban dari Chow Sam Nyo, namun kata berikut ternyata tidak sanggup dia ucapkan. Siapa yang barusan bertarung? Rasanya bukan kalian berdua bukan kata hujin itu tertawa. Oh hadbu, bukan, buru-buru Hang Losu menyaut. Aku percaya para dewi di bawah pimpinan Jetho, Ratu Matahari, tidak akan berani bertindak sembrono. Ucapan hujin tepat sekali jawab perempuan bercadar itu cepat. Meskipun jawaban itu disampaikan dengan nada datar dan tenang, namun gerak-gerik mereka mulai menunjukkan sikap tidak tenang. Sambil menarik wajahnya kembali Seng Hujin berpaling ke arah Sutosyao sekalian, tegurnya ketus, berarti kalian bu, bukan, jawab Sutosyao gelagapan, saking gugup dan takutnya dia tidak sanggup bicara lebih jauh karena sepasang giginya terlanjur saling beradu. Kalau memang tidak ada yang berkelahi, berarti aku sudah salah mendengar ujanyonya itu lembut. Semua orang menundukkan kepalanya tanpa bersuara, tidak ada yang berani mengatakan hujin tidak salah dengar, apalagi mengatakan hujin telah salah dengar. Setelah tertawa hambar, nyonya itu berkata lagi, Hang Losu, Choh Sam Nio, sudah banyak tahun tidak bersuah, rasanya kalian telah berhasil mempelajari berapa jurus baru, apakah hari ini ingin mempamerkan kelebihan kalian itu Hang Losu yang ingin kemari, Syao Moai tidak tahu masalahnya buru-buru Choh Sam Nima menghindar. Hang Losu jadi terperanjat, teriaknya panik, kau, kau, dalam kaget dan gusarnya meski dia ingin menyangkal, namun saking paniknya bukan saja tidak mampu berkata-kata bahkan seluruh otot hijaunya pada menonjol keluar. Kembali nyonya itu menghela nafas panjang, katanya lebih jauh, setelah datang kemari, tentunya kalian enggan pulang dengan tangan hampa bukan? Tapi aku pun percaya kalian tidak ingin bertarung melawanku, bagaimana baiknya sekarang? Semua orang membungkam, tidak seorang pun berani bersuara. Setelah termenung berapa saat kembali nyonya itu berkata, begini saja, biarku suruh Tia Tiong Tong yang baru hari ini kuterima sebagai muridku untuk melayani kalian barang 1-2 jurus, bagaimana setelah berhenti sejenak, tambahnya lagi sambil tertawa, tentu saja dia masih bukan tandingan kalian karena baru hari ini kuajarkan ilmu silat kepadanya, harap kalian jangan melukainya ketika semua orang mendengar Tia Tiong Tong yang baru sehari belajar silat darinya ternyata sudah memiliki kepandayan sehebat itu, diam-diam merasa terkejut bercampur ngeri. Tiong Tong terdengar nyonya itu berseru, ayuh bangun! Layani kedua orang Ciam Pue ini barang 1-2 jurus Tia Tiong Tong menyahut dan segera bangkit berdiri, kini dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tenaga segar, apalagi mendengar nyonya yang cantik bagai bidadari itu memanggilnya sebagai murid, rasa gembiranya tidak terlukiskan dengan perkataan. Hong Loh Su segera berpikir, kalau muridnya saja sudah begini ampuh apalagi gurunya, sekalipun aku mampu mengalahkan muridnya, kalau sampai gurunya maju sendiri, bukankah bakal habis riwayatku setelah melirik Chow Sam Nio sekejap, mendadak dia mendekat perut sendiri sambil berteriak keras, aduh celaka, perutku sakit, aku mau, mau, sembari berteriak dia segera kabur sifat kuping meninggalkan tempat itu. Dasar manusia tidak becus diam-diam Chow Sam Nio mengumpat. Terdengar Seng Hujin berkata sambil tertawa, kalau Hong Loh Su sedang sakit perut, kau minta pelajaran dari Chow Sam Nio saja. A-A-A Hujin sedang bergurau buru-buru Chow Sam Nio berkata, mana berani Siaw Mu'ai bertarung melawan keponakan tiap bagaimanapun dia jauh lebih berani ketimbang Hong Loh Su, sesudah tertawa paksa, ujarnya lebih jauh, sebetulnya Siaw Mu'ai ingin menemani Hujin berapa saat lagi, apa daya, A-A-A-I, biarlah Siaw Mu'ai mohon diri lebih dulu. Walaupun dia masih mampu berbicara, namun begitu selesai berkata tubuhnya sudah kabur dari ruangan itu. Kawanan perempuan bercadar itu pun saling memberi tanda, setelah membaringkan Sui Lengkong ke lantai, tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka ikut mengundurkan diri dari situ. Melihat semua orang sudah kabur, Siaw Su Tosiau sekalian tentu saja tidak berani bercokol lebih lama di situ, dengan sempoyongan mereka kabur terbirit-birit meninggalkan ruangan itu. Dari kejauhan terdengar Hang Lo Su berteriak keras, kapak sakti, berada di manakah siap sahut lelaki raksasa itu sambil siap berlalu. Paman Sim, tunggu sebentar dengan perasaan terkesiap Tia Tiong Tong menghadang jalan perginya. Siapa tahu lelaki raksasa itu langsung membalikan tubuh sambil melepaskan sebuah bacokan maut, mau tidak mau terpaksa Tia Tiong Tong harus berkelit ke samping. Begitu tidak menghindar, lelaki raksasa itu pun berlari meninggalkan ruangan. Tia Tiong Tong sangat menghawatirkan keselamatan saudara seperguruannya ini, dia tidak rela membiarkan. Pamannya terjatuh ke tangan Hang Lo Su, baru saja siap melakukan pengejaran. Tiong Tong, balik kemari tiba-tiba terdengar nyonya itu berseru. Biarpun hanya berapa patah kata namun mendatangkan daya pengaruh yang luar biasa bagi Tia Tiong Tong, seketika itu juga dia berhenti. Kau tetap tinggal di sini, biar aku yang berjaga-jaga di luar manusia aneh itu segera berbisik. Tapi, kalian berdua tetap tinggal di sini, perintah Seng Hu Jin cepat. Baru selesai bicara, peluh telah membasahi seluruh tubuhnya, tidak ampun perempuan itu roboh lemas ke tanah. Ibu, kenapa, kenapa kau manusia aneh itu menjerit kaget? Hu Jin, kau, kau, Tia Tiong Tong menjerit pula tertahan. Di tengah teriakan kaget kedua orang itu segera lari mendekat. Tampak nyonya itu tergeletak dengan wajah pucat pia sebagai mayat, napasnya sangat lemah dan tinggal satu-dua. Di antara tenggorokannya, dia sudah berada dalam keadaan sekarat. Tanpa membuang waktu Tia Tiong Tong maupun manusia aneh itu segera menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah penting di tubuh Seng Hu Jin dan menyalurkan hawa murninya. Bisa dibayangkan betapa dasyatnya tenaga gabungan kedua orang ini, sekalipun nyonya itu tidak mampu lagi menyerap tenaga murni tersebut, namun berapa saat kemudian paras mukanya nampak jauh lebih cerah. Sambil membuka matanya dan tertawa pedih, bisik nyonya itu, setelah tenaga Seng Kang ku buyar, raut wajahku lambat laun pulih kembali seperti sedia kalah, tapi aku tahu inilah secercah cahaya terakhirku sebelum padam, tidak lama lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Tia Tiong Tong mengerti apa yang dimaksud, lain dengan manusia aneh itu, dia dibuat kebingungan dan tidak habis mengerti oleh perkataan ibunya. Waktu itu sebetulnya dia pingin bertanya, tenaga Seng Kang apa? Kenapa bisa buyar namun dalam suasana begini, mana mungkin dia mampu mengutarakannya keluar? Terdengar nyonya itu berkata lagi, kalian berdua tidak usah bersedih hati, Tian menghendaki kematianku dalam keadaan seperti ini sudah merupakan satu kemurahan yang luar biasa, aku berharap di kemudian hari kalian bisa saling menganggap sebagai saudara sendiri. Kedua orang itu, yang satu adalah putra kandung darah dagingnya sendiri, sementara yang lain adalah orang yang mewarisi seluruh jerih payahnya, seluruh hasil karya latihan tekunnya selama banyak tahun. Tia Tiong Tong saling berpandangan sekejap dengan manusia aneh itu, dengan sedih mereka saling mengangguk. Dengus napas nyonya itu mulai memburu, ujarnya lagi, sementara waktu meski Chosem Nyyo dan Hang Losu kabur karena takut kepadaku, tapi mereka berdua adalah orang yang banyak curiga, tidak mungkin mereka akan pergi dengan begitu saja, tidak lama kemudian pasti akan balik lagi kemari. Ibu tidak usah khawatir, Ananda sekalian yakin masih mampu membendungnya sahut manusia aneh itu cepat. Nyonya itu menggeleng, ujarnya sambil tertawa sedih. Saat ini kalian berdua masih bukan tandingan mereka berdua, tidak usah beradu nyawa, aku masih membutuhkan kalian berdua untuk melanjutkan generasi Tia Tiong Tong serta manusia aneh itu menundukkan kepalanya, mereka tidak berani banyak bicara lagi. Terdengar nyonya itu berkata lebih jauh, coba kalian berdua perhatikan lukisan yang tertera di dinding sekeliling ruangan ini, di antara pemandangan alam yang sangat indah, disitulah tempat aku dikebumikan, di tempat itu masih, masih terdapat pula banyak rahasia, bukan saja Chosem Nyyo dan Hang Losu selalu ingin mengetahuinya, orang lain pun, uhuu, uhuu, kalian berdua harus berjanji kepadaku, kalian, kalian harus menunggu, menunggu selama 20 hari sebelum keluar dari situ, uhuu, jangan bertarung, bertarung lagi dengan Hang, bukan saja dia batuk semakin keras, napasnya pun semakin sesak hingga susah untuk melanjutkan kembali perkataannya. Dalam keadaan dan situasi seperti ini betapapun sulitnya persoalan, biarpun diancam dengan golok atau kapak, terpaksa mereka harus mengabulkan permintaannya itu. Dengan sedih kedua orang itu mengiakan. Nyonya itu berkata lagi, selama hidup aku, aku telah malang melintang di kolong langit, sebelum mati bisa, bisa mendapat pewaris, aku, aku akan mati dengan mete meram, tapi, tapi masih ada, masih ada, buru-buru Tia Tiong Tong dan manusia aneh itu menyalurkan tenaga murninya untuk menunjang perempuan itu. Setelah menghela nafas nyonya itu berkata lagi, aku tidak bisa banyak bicara lagi, kalian perhatikan, perhatikan lukisan itu, perhatikan di ujung jalan buntu, jangan lupa, rahasia dari, dari pakaian pengantin dari, dari perguruan Taiki Bun, Budi atau Dendam hanya, hanya ayahmu seorang, yang, yang tahu, dia belum mati, belum mati hingga kini, dia bisa membohongimu, jangan harap bisa membohongi aku, perlahan-lahan sekulung senyuman tersungging di ujung bibirnya. Apa? Ayah belum mati teriak manusia aneh itu terperanjat, berada di mana dia. Tapi ucapannya segera terpotong di tengah jalan, mendadak matanya terbelalak lebar, mulutnya melongo besar, tiba-tiba kedua orang itu menangis terseduh-seduh, ternyata sebelum menyelesaikan perkataannya, nyonya itu sudah pergi menghadap ke langit barat, berangkat dengan diiringi sekulung senyuman. Nyonya itu pergi dengan wajah yang tetap cantik dan menawan hati, matanya terpejam rapat, walaupun Tian telah mencabut kembali nyawanya, namun tidak merenggut kecantikan wajahnya yang rupawan. Bagaimanapun Tia Tiong Tong serta manusia aneh itu adalah manusia luar biasa, kesedihan yang luar biasa tidak membuat mereka kehilangan akal dan kecerdasan, sambil menahan rasa sedih manusia aneh itu segera membopong jenazah ibunya. Tia Tiong Tong membalikan tubuhnya membopong Sui Leng Kong, sementara Suu Chai muda itu masih tergeletak tidak sadarkan diri, tidak seorang pun yang memperdulikan nasibnya. Manusia aneh itu menghela napas panjang, dari dalam saku dia mengambil sebungkus obat dan dilempar ke samping tubuhnya, kemudian dia baru berkata, Saudaraku, mari ikut aku. Panggilan saudaraku itu seketika membuat Tia Tiong Tong terharu, gejolak perasaan dalam dadanya nyaris membuatnya tidak mampu mengendalikan diri, sampai sesaat kemudian dia buru menyusul di belakangnya. Kedua orang itu menutup kembali pintu batu, melewati lorong rahasia dan balik lagi ke tepi kolam dengan pemandangan alam yang indah, saat itu sampan sudah bersandar di tepian, walaupun tirai halus masih berkibar seperti sedia kala, namun pemiliknya sudah pergi jauh di ujung langit sana. Setelah naik ke atas sampan, Tia Tiong Tong menyembunyikan kitab pusaka itu ke dalam sakunya, kemudian mereka berdua mulai meneliti lukisan yang terbentang di atas dinding ruangan. Tampak empat penjuru merupakan bukit nan hijau dengan pepohonan yang rindang di antara mega berwarna putih, lukisan itu tidak mirip pemandangan di alam manusia yang melainkan pemandangan di atas langit, sebuah sungai kecil mengalir tenang di antara pepohonan dan awan. Kedua orang itu merupakan orang yang berotak cerdas dan luar biasa, mereka cukup mengerti apa yang dimaksudkan dengan perhatikan di ujung jalan buntu, maka perhatian mereka mulai ditujukan ke arah haliran sungai itu, kemudian menelusuri ke bawah, melewati pepohonan, mengelilingi bangunan pagoda lalu dari sudut bangunan berputar berliku-liku sampai suatu ujung yang tiba-tiba lenyap tidak berbekas, ujung itu merupakan sebuah bukit tinggi dengan lapisan awan yang sangat tebal. Kedua orang itu segera saling berpandangan sekejap, mereka tahu, perhatikan di ujung jalan buntu yang dimaksud Seng Hujin dan pastilah tempat di seputar sana. Tapi dinding batu di seputar sana kelihatan rata berkilat, sama sekali tidak nampak tombol rahasia atau sesuatu benda yang mencurigakan, kendati kedua orang ini cerdas dan tajam matanya, tidak urung untuk sesaat dibuat kebingungan juga. Mereka mencoba mendayung sampan itu lebih mendekati dinding batu, namun belum berhasil juga menemukan sesuatu pertanda. Tiba-tiba Tia Tiong Tong berkata, lukisan di sekeliling dinding ini tampak indah dan sangat hidup kecuali lukisan yang menggambarkan aliran sungai itu, coba lihat lukisan di bagian itu kelihatan kaku dan mati, sama sekali tidak menarik, nampaknya bukan berasal dari hasil karya seseorang yang sama. Betul juga perkataanmu itu, pasti ada sesuatu yang tidak beres dibalik ke semuanya ini sahut manusia aneh itu, cuma, belum selesai dia berkata, mendadak tampak Tia Tiong Tong mengambil air kolam kemudian diguyurkan ke atas dinding batu itu, ketika air mengalir sepanjang dinding, mendadak terlihat warna di seputar lukisan sungai itu berubah warna dan muncullah riak air yang bersisik, seakan dalam air terdapat ikan yang sedang berenang. Lukisan semacam inilah baru mirip lukisan seorang seniman hebat, sementara lukisan pepohonan yang ada di bawah bukit itu mendadak lenyap tidak berbekas setelah terkena guyuran air, kini muncullah sebuah pintu berwarna kuning emas, di atas pintu terlukis dua buah gelang lembaga, di antara gelang itu terlihat pula berapa bulatan kecil. Tia Tiong Tong sangat kegirangan, segera serunya, tidak heran kalau lukisan di seputar aliran sungai nampak kaku dan mati, ternyata ada orang yang telah menambahkan warna lain untuk menutupi lukisan asli, kalau begitu rahasianya pasti berada di sini manusia aneh itu menghela nafas panjang, pujinya, tidak aku sangka selain bernyali besar dan pemberani, kau pun sangat teliti dan cermat, bisa jadi kunci rahasia untuk membuka pintu rahasia tersebut terlepak pada kedua gelang tembaga itu benar, kau punya pisau belati manusia aneh itu menggeleng, dengan kening berkerut Tia Tiong Tong berpikir sejenak, tiba-tiba dia mencabut sebatang tusuk kode emas dari rambut sui lengkong kemudian melakukan guratan melingkar di seputar gelang tembaga itu. Tapi tidak nampak sesuatu gejala pun kendati pun sudah menggulatnya berapa saat, tiba-tiba terdengar manusia aneh itu berkata, biasanya yang lurus akan berubah jadi kebalikan, coba kau gurat dengan berlawanan arah jam Tia Tiong Tong menurut dan menggurat berlawanan jarum jam, benar saja di antara dinding batu segera berkumandang suara gemerincing nyaring. Menyusul kemudian di atas dinding batu dengan lukisan pintu itu mulai bergerak ke samping dan muncullah sebuah liang gua setinggi 1,5 meter. Tidak terlukiskan rasa girang kedua orang itu, tanpa ragu lagi mereka segera menerobos masuk ke dalam liang gua itu. Siapa tahu begitu didorong dari arah dalam, pintu itu segera merapat kembali bahkan sama sekali tidak meninggalkan bekas, terutama ketika noda air sudah mengering, pintu emas itu lenyap seketika, dalam keadaan begini siapapun jangan harap bisa menemukan sesuatu pertanda. Di belakang dinding merupakan sebuah lorong, meski sempit namun tidak terlalu panjang, di ujung lorong merupakan sebuah ruang batu yang sangat lebar, mutiara sebesar kelengkeng tersebar di sekeliling ruangan dan memancarkan sinar yang sangat terang. Andai kata di tempat lain Tia Tiong Tong menjumpai ruangan semacam ini, miscaya tidak akan keheranan dibuatnya, karena dia cukup mengerti akan keunikan dan kehebatan tuan rumah di sini, oleh sebab itu semua keandahan yang ada di sana sudah berada dalam dugaannya. Di tengah ruangan tersedia dua buah peti mati yang ternyata terbuat dari tembaga hijau, ketika tersorot sinar terang dari mutiara-mutiara itu, terlihat dengan jelas garis-garis pahatan yang tertera di atas peti mati itu. Kecuali dua buah peti mati tembaga, di dalam ruangan pun tersedia lengkap aneka perabot layaknya rumah tinggal seorang bangsawan kaya raya, ada meja, bangku, almari, hiem, catur, buku, lukisan serta perlengkapan lainnya, bahkan setiap benda yang tersedia terbuat dari bahan berkualitas nomor satu. Kain tirai halus melapisi sisi ruangan lain, endah, mewah dan sangat mendereng. Justru kehadiran kedua buah peti mati tembaga di tengah ruang batu itulah membuat suasana di situ terasa aneh dan penuh kemisteriusan. Manusia aneh itu telah membuka tutup peti mati dan membaringkan jenazah ibunya ke dalam, air mati telah membasahi seluruh wajahnya, meski tangisannya tidak bersuara namun nampak jelas betapa sedihnya orang itu. Sementara itu Tia Tiong Tong pun telah menyadarkan kembali Sui Leng Kong, secara ringkas dia menceritakan pengalamannya selama ini, Sui Leng Kong kaget bercampur tercengang, dia pun gerang bercampur sedih. Akhirnya mereka bertiga pun berlutut di depan peti mati itu dan melakukan penghormatan terakhir. Dalam suasana sedih ketiga orang itu hanya berlutut di depan peti mati tanpa memperhatikan keadaan di sekelilingnya, sampai entah berapa lama kemudian, mungkin satu hari sudah lewat, mereka bertiga baru merasa lapar bercampur dahaga, saat itu ya mereka baru menjumpai kalau. Di dalam gua tersedia aneka macam jinsom dan benda mestika lainnya yang bisa digunakan untuk menangsal perut. Tapi mereka kesulitan menemukan air minum, di saat sedang kebingungan kembali mereka bertiga menemukan berapa puluh guci arak wangi. Asal ada arak berarti masalah dahaga pun dapat teratasi pula. Hagi Tia Tiong Tong biar minum seribu cawan pun tidak masalah, apalagi manusia aneh itu, dengan takaran minumnya yang luar biasa mereka hanya minum terus tanpa bicara. Hanya Sui Leng Kong seorang yang kepayahan, baru secawan, paras mukanya telah berubah jadi merah padam. Arak ini benar-benar keras tiba-tiba manusia aneh itu bergumam. Dalam seharian penuh, mereka bertiga sama sekali tidak berbicara, kali ini merupakan kali pertama dia berbicara, namun selesai bergumam lagi-lagi dia membungkam diri. Sebetulnya Sui Leng Kong ngenggan untuk minum arak lagi, tapi rasa dahaga yang luar biasa memaksanya secara diam-diam meneguk lagi dua cawan. Sampai lama kemudian Tia Tiong Tong baru buka suara, tanyanya, Toa, Toaku, boleh tahu siapa namamu? Aku dari Margacu bernama Cao. Boleh tahu Toaku adalah, Putra Kaisar Malam Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, ujarnya lebih jauh, sudah siau terduga sejak awal, hanya saja, ketika menyaksikan wajahnya hijau membesi lantaran rasa duka yang mendalam, tidak tahan dia pun menghentikan perkataannya dan tidak bicara lagi. Cucau sama sekali tidak menghentikan tegukan araknya, secawan demi secawan dia minum terus tiada hentinya, tiba-tiba sambil tertawa tergelak ujarnya, Putra Kaisar Malam, sebuah julukan yang keren bukan kembali dia menenggak tiga cawan arak, mendadak sambil membuang cawannya dia mulai menangis terseduh-seduh. Tia Tiong Tong sadar, kendatipun lelaki itu berusaha tampil dengan wajah senyuman, sesungguhnya banyak kedukaan yang dia alami, pikirnya, lebih baik biarkan saja dia menangis sepuasnya. Karena berpendapat begitu dia pun tidak berusaha membujuk atau menghibur. Tiba-tiba terdengar Sui Leng Kong menghela nafas perlahan, bisiknya, menangislah, menangislah sepuasnya, kalau bisa kepedihan di dalam hati, keluarkan saja semuanya lewat tangisan, Cucau tidak menggubris, dengan tangannya menepuk di atas bahu tiba-tiba dia bersenandung lantang, jalan ke sana, jalan kemari, yang dicari hanya bunga dan pohon liu, jalan ke sana, jalan kemari, lidah lepas dari cawan emas berisi arak, hahaha, cawan emas berisi arak sebetulnya Tia Tiong Tong ingin menghiburnya, tapi ingatan lain segera melintas lewat, kami bertiga sama-sama sedang murung dan sedih, apa salahnya menggunakan kesempatan ini untuk minum sampai mabuk berpikir begitu. Sambil tertawa nyaring dia pun mulai meneguk arak cawan demi cawan. Saudara cilik kata Cucau kemudian, perselisihan kita di masa lampau tidak perlu disinggung kembali, sejak kini kita. Adalah saudara, bukan begitu baik, asal kau mengangguk, mari kita habiskan secawan arak ini kembali. Kedua orang itu menghabiskan secawan arak. Mendadak Cucau berkata lagi, Saudara cilik, tahukah kau betapa sedihnya perasaan koko, Hahaha, ayo minum secawan lagi begitulah sambil meneguk arak, Cucau tiada hentinya bersenandung sambil berteriak keras. Sui lengkong menghela nafas panjang, bisiknya, hanya seorang pendekar sejati yang bisa menangis bisa bersenandung semau hati, biar romantis asal berhati lurus dia tetap seorang pendekar, cu, cu to aku, aku kagum kepadamu kau, kau memanggil to aku kepada ku bisik Cucau. Karena Tia Tiong Tong memanggilmu begitu, tentu saja aku pun akan melakukan hal yang sama, A-A-A-I, ternyata kau memanggil aku to aku lantaran diat tidak, sebutan to aku munculnya dari hati sanubariku sendiri, tampaknya kau sama sekali tidak menaruh kesan jelek terhadapku. Sejak awal sudah ku ketahui kalau kau memang orang baik, kata Sui lengkong agak mabuk, kemudian sambil menuding ke arah Tia Tiong Tong lanjutnya, bila tidak ada dia, mungkin saja, mungkin saja aku dapat mencintaimu bagus. Bagus. Kalau kau bisa, kenapa aku tidak? Teriak Cucau sambil tertawa keras, tapi gelak tertawanya lambat laun makin sirna, sehabis meneguk lagi berapa cawan arak kembali dia menangis terseduh sambil bersenandung, ingin bertanya, takut bertanya, bertanya hanya menambah kepedihan, ketika musim semi menyelimut di kolam, kupu dan bangau saling bersuah, kenapa tiada kesempatan untuk bertautan, dengan sedikit mabuk sahut Sui lengkong, kalau memang takut bertanya, mengapa masih bertanya menyaksikan betapa terpikatnya Cucau terhadap Sui lengkong, diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, katanya tiba-tiba, adik lengkong, aku tahu kau memang sangat baik terhadapku jadi kau, kau benar, benar tahu tanya Sui lengkong kegirangan, benar, tapi perasaan kita berdua hanya terbatas hubungan antara kakak dan adik, jangan lupa kau adalah adikku ketika mengucapkan kata-kata tersebut, dia sendiri pun mengeluh di dalam hati, mengapa nasib selalu mempermainkan orang, perlu diketahui, peraturan adat waktu itu masih berlalu sangat ketat, antara saudara Tong pun dilarang untuk mengikat tali perkawinan, isak tangis Sui lengkong semakin menjadi, jeritnya, tidak, aku tidak mau jadi adikmu, aku tidak mau jadi adikmu, tiba-tiba serunya kepada Cucau, maukah kau menerima aku sebagai adikmu, tidak, aku tidak mau kau menjadi adikku, tampit Cucau, kenapa-kenapa pula kau tidak mau jadi adiknya, Sui lengkong tertegun, akhirnya setelah menghela nafas ujarnya, betul, betul, ternyata alasannya sama, lama sekali dia termangu, kelopak matanya terasa makin lama semakin berat sebelum akhirnya dia tertidur nyenyak, dalam pada itu Cucau hanya memandang kejahuan dengan pandangan mendolong, dalam waktu sekejap dia seolah telah berubah semakin tua, tiap Tiong Tong tidak tega untuk memandang lebih jauh, cepat dia membalikan tubuh dan mulai membolak-balik buku yang ada di meja, kini di dalam hatinya sudah mengambil keputusan, dia bertekad untuk menjodohkan Sui lengkong dengan Cucau, pertama karena lelaki itu belum hilang jiwa pendekarnya, kedua untuk membalas budi kebaikan ibunya yang telah tiada, begitu mengambil keputusan, Tia Tiong Tong tidak mau berpikir lebih jauh lagi, kendatipun perasaan hatinya amat pedih, dia mulai memeriksa kitab yang ada di meja, ternyata isinya hanya kitab-kitab syair dan sejarah. Mendadak dia jumpai sejilid kitab tipis yang bersambul kain kuning terselip di antara kitab pujangga, ketika dibuka terbacanya berapa huruf yang berbunyi, Wan Siu Tin dari Hang Chiu, tahun Keng Chiu bulan 1 tanggal 8. Khao Siok Chiu dari Siok Chiu, tahun Keng Chiu bulan 1 tanggal 10. Ternyata isinya adalah deretan nama perempuan serta saat terjadinya pertemuan, tanpa keterangan lain. Diam-diam Tia Tiong Tong keheranan, ketika membalik ke halaman 2, terbacalah, Sui Ji Song dari Ho Pan, tahun Keng Chiu bulan 4 tanggal 16. Tia Tiong Tong merasakan tubuhnya bergetar keras, cepat dia sembunyikan kitab itu ke dalam sakunya, sementara hatinya berdebar keras, dia tidak mengira kalau nama Sui Ji Song tercantum pula di situ, khususnya dia tidak ingin Sui Leng Kong melihat akan hal itu. Pada saat itulah mendadak terjadi gonjangan keras di atas dinding batu diikuti suara ledakan, meski suaranya tidak terlalu keras namun tidak lama kemudian hawa panas dan pengat mulai menyelimuti ruangan dalam. Baru saja Tia Tiong Tong mengernyitkan alis matanya, terdengar cucau berseru, Saudaraku, terima ini ternyata dia pun sedang membalik-balik tumpukan buku dan menemukan sejilid kitab ilmu pedang yang ditulis ibunya, maka sambil dilempar ke arah Tia Tiong Tong katanya. Kitab itu berisi ilmu pedang Siau Hiang Kiam Hoat. Pelajari baik-baik sudah cukup lama Tia Tiong Tong tahu kalau dalam dunia persilatan terdapat sebuah ilmu pedang itempuh yang bernama Siau Hiang, penyayat harum, konon ilmu tersebut sudah lama punah, tidak nyana aku justru mendapatkannya hari ini. Dalam kaget bercampur girangnya dia berseru, Tau aku, bagaimana dengan kau cucau tertawa pedih, ujarnya, ilmu pedang Siau Hiang Kiam Sud mengutamakan kecepatan gerak dan perubahan jurus, kecepatannya tiada duanya di kolong langit, dengan kelincahan pergelangan tanganmu, cocok sekali untuk mempelajari kepandaian semacam ini, sedang aku, Aaai, aku sudah tidak berniat belajar pedang lagi sambil duduk kembali dia meneguk arak, terkadang sambil memegangi peti mati dia menangis terseduh-seduh, kadangkala dia bersenandung sambil tertawa terbahak-bahak. Sui Lengkong sendiri meski tidak berani mabuk lagi namun dia pun tidak pernah betul-betul sadar, hanya Tia Tiong Tong seorang yang masih berkobar semangatnya, dia tidak ingin membuang waktu dengan percuma, maka waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu pedang itu. Entah berapa lama sudah lewat, menurut perhitungan Tia Tiong Tong kalau bukan 20 hari paling tidak setengah bulan sudah lewat, maka dia pun berniat untuk meninggalkan tempat itu. Saat itulah Cucau baru membenahi pakaiannya sambil bangkit berdiri, mereka bertiga saling berpandangan dengan murung, tampak raut muka rekannya kelihatan jauh lebih kucal dan lusuh. Maka setelah bersama-sama menyembah di hadapan peti mati, mereka pun bersama-sama meninggalkan tempat itu. Membuka pintu batu dari arah dalam ternyata jauh lebih mudah, namun Tia Tiong Tong segera merasakan tangannya menyentuh bebatuan yang panas, padahal seharusnya batuan di situ dingin, satu ingatan melintas dalam benaknya. Dalam waktu singkat pintu sudah terbuka lebar, mereka bertiga pun secara beruntun keluar dari gua, tapi dengan cepat mereka semua berdiri tertegun. Air kolam yang semula hijau bening kini sudah mengering setengah, dinding batu sekitar ruangan yang hijau penuh lumut sekarang sudah hangus hitam, sampan di tengah kolam. Lenyap tidak berbekas, sebagai gantinya tersisa berapa keting kayu hangus yang terapung di atas permukaan air. Dalam sekilas pandang mereka bertiga tahu kalau kebakaran dasyat baru saja padam di tempat itu, buru-buru mereka keluar dari lorong rahasia, sepanjang mata memandang yang terlihat hanya kayu hangus serta puing yang berserakan di mana-mana. Semua keindahan, semua kemegahan dan kemewahan telah punah tidak berbekas, yang tersisa kini hanya sebuah bangunan batu, bangunan kosong yang berdiri sendu di hembus angin barat. Keluar dari bangunan batu, aneka bunga, tanah berumput, pohon liu, maupun jembatan kecil kini tersisa seonggok abu, tempat indah bak surgawi yang dulu menyelimut di tempat itu, kini hilang lenyap tidak berbekas bahkan suasananya jauh lebih mengenaskan ketimbang neraka gersang. Untuk sesaat semua orang berdiri tertegun, berdiri melongot, seolah tidak percaya dengan pandangan mati sendiri. Mendadak cucau menepuk bahunya dan menegur sambil tertawa, Saudara cilik, apa yang sedang kau pikirkan? Aku ingin tahu siapa yang telah melakukan perbuatan keji ini di Sik Tia Tiong Tong sambil menghela nafas. Memangnya kau kuatir dia akan bersembunyi sepanjang masa, buat apa mesti disedihkan sahut cucau cepat. Kemudian setelah mendongakan kepalanya tertawa lantang, katanya lebih jauh, apalagi semua benda itu hanya benda duniawi, dibakar habis pun tidak jadi masalah, toh tempat ini dibangun oleh manusia, harta pun dikumpulkan manusia, dia bisa membakarnya sampai habis, memangnya aku tidak bisa membangunnya kembali? Hahaha, Saudara cilik, yang penting kita punya kemampuan, apa susahnya untuk mengumpulkan kembali harta yang tercacer melihat betapa lapangnya pikiran dan hati lelaki ini? Kontantia Tiong Tong menaruh kesan yang sangat baik terhadapnya, kembali dia berpikir, jika adik lengkong bisa memperoleh suami macam dia, aku akan lega sekali, cuma, tiba-tiba serunya sambil tertawa, dengan memberanikan diri Siawta ingin menasehati satu dua patah kata kepada To'ako katakan saja, To'ako, dalam segala hal kau sangat mengagumkan, hanya sifat pemogoranmu yang bikin orang tidak tahan, hahaha, orang suka pemogoran di saat dia masih muda, apalagi aku, mendadak dia menarik kembali senyumannya, kalau tidak menjumpai kekasih hati yang mencocoki, apa yang bisa ku perbuat selain cari kesenangan di luar, berarti jika atau aku sudah menemukan gadis yang mencocoki hatimu maka kau tidak akan main perempuan lagi, betul, bila aku sudah menemukan gadis yang cocok maka sejak itu tidak akan bermain perempuan lagi, hei, kenapa kau bertanya begitu, tidak apa-apa, sahut Tia Tiong Tong Samon tertawa, bagus, bagus sekali, tanpa membuang waktu lagi dia berjalan dulu keluar dari lembah, di luar lembah masih merupakan sebuah dunia yang tenang dan penuh kedamaian, tiba-tiba Tia Tiong Tong memaksa cucau untuk duduk di atas sebuah batu gunung, kemudian ujarnya, To'ako, harap menerima tiga kali sembah sujudku, ah ah ah, tidak ada urusan apa-apa kenapa kau mesti bersujud kepadaku kata cucau tertawa, dengan wajah serius sahut Tia Tiong Tong, sujudku yang pertama untuk berterima kasih atas budi kebaikan dari ibunda, sujud kedua karena To'ako mau menerima aku sebagai saudara, sambil bicara dia sudah mulai bersujud, sekilas perasaan sedih melintas di wajah cucau, tapi sebentar kemudian dia sudah berkata lagi sambil, tertawa, baiklah, dua persembahanmu akan To'ako terima semua, tapi untuk apa sujudmu yang ketiga siyaute mohon To'ako mau berkunjung ke sebuah rumah gubuk di bawah bukit Tongwosan yang disebut gubuk Chai Seng Chau GWA, tumbuh lagi di ladang lain, untuk menjumpai seseorang, tolong sampaikan surat siyaute kepadanya sambil berkata dia mengeluarkan sepucuk surat yang tampaknya telah dipersiapkan semenjak masih berada dalam ruang rahasia tadi, itu mah gampang, kenapa kau mesti bersujud kepada ku tanya cucau, siyaute berharap To'ako mau memandangnya sebagai saudara sendiri serta merawat dirinya, tapi siyaute berani jamin orang ini adalah seorang lelaki luar biasa di dunia ini, kalau dibilang dia adalah seorang lelaki luar biasa, biar kau tidak bicara apapun surat ini pasti akan ku sampaikan terima kasih To'ako sekali lagi, Tia Tiong Tong bersujud di hadapan lelaki itu, kemudian sambil menarik tangan Sui Lengkong, ujarnya pula, adik Lengkong, aku pun ingin memohon sesuatu kepadamu, apakah kau bersedia mengawalkan Sui Lengkong menghela nafas panjang? A-A-I, apapun permintaanmu, yang baik atau yang jelek, asal sudahkah sampaikan maka aku pasti akan mengawalkannya dianggian Tia Tiong Tong menghela nafas, ujarnya cepat, aku minta kau mengikuti Cu To'ako menuju ke Bukit Tong Wosan, minta kepadamu untuk bersikap baik terhadap Cu To'ako, juga bersikap baik terhadap orang yang berada di rumah gubuk itu berubah paras muka Sui Lengkong, katanya perlahan, karena sudah kau sampaikan, aku pasti akan mengabulkan, tapi, tapi, jangankah sangka aku tidak memahami niatmu apa yang kau pahami tanya Tia Tiong Tong sambil tertawa paksa, aku tidak ambil peduli apa yang kau pikirkan ucap Sui Lengkong sepatah demi sepatah, asal kau tahu saja, apapun yang bakal terjadi aku tidak bakal kawin dengan orang lain dalam hidupku kali ini, kecuali dengankah seorang biarpun perkataan itu disampaikan secara tegas namun wajahnya masih tenang tanpa emosi, jelas entah sudah berapa kali perkataan itu di ucapkan olehnya di dalam hati, berubah paras muka Tia Tiong Tong, tapi, tapi, kau, aku, Sui Lengkong tertawa hambar, tukasnya, aku pun tahu saudara itu tidak mungkin jadi suami istri, aku hanya menyesal kenapa nasibku begini jelek, aku bertekad selama hidup tidak akan menikah, cuto aku, mari kita berangkat dari sikap serta mimik mukanya, Tia Tiong Tong tahu kalau gadis itu tidak akan mengubah keputusannya walau. Dalam keadaan seperti apapun, dia merasa sedih bercampur murung, cepat pemuda itu membuang wajahnya ke arah lain. Tampak cucau berdiri sambil bergendong tangan, wajahnya senyum tidak senyum, andai kata dia bukan manusia luar biasa, batinnya pasti akan tersiksa setelah mendengar perkataan dari Sui Lengkong itu. Setelah menghelana pas sedih kata Tia Tiong Tong lagi, to aku, kau, sebenarnya kau hidup santai dan penuh kecerian, gara-gara siyau te, sekarang kau mesti berkelana dalam dunia persilatan padahal bukan perkataan itu yang ingin disampaikan, hanya saja setelah ucapan itu sampai di bibir, dia tidak tega untuk mengucapkannya. Cucau tertawa, sahutnya, aku memang sudah lama berniat berkelana dalam dunia persilatan, ingin melihat dunia sambil menambah pengalaman, inilah kesempatan baik untukku, hanya saja, aku tetap merasa keheranan apa yang to aku herankan kau minta aku menuju ke Bukit Tongwosan, sementara kau sendiri hendak kemana? sebetulnya siyau te yang punya janji di Bukit Tongwosan, apa daya saat ini siyau te mempunyai persoalan lain yang jauh lebih penting sehingga mau lidah mau harus minta to aku, apakah urusan pentingmu itu tidak bisa kau utarakan Tia Tiong Tong tertawa pedih, ujarnya, persoalan ini panjang untuk diceritakan, tapi siyau te berjanji, begitu urusan itu selesai pasti akan segera menyusul ke sana dan bertemu kembali dengan to aku dan adik lengkong, sudah lah, kalau kau renggan membicarakannya, tidak usah disinggung lagi, yang penting aku tetap mempercayai mu sambil bangkit berdiri serunya, baik, sui lengkong, kita berangkat tanpa membuang waktu dia segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu diikuti sui lengkong di belakangnya, hingga bayangan tubuh kedua orang itu lenyap dari pandangan, sui lengkong tidak pernah berpaling walau sekejap pun, Tia Tiong Tong merasa sedih sekali, dia tahu bila sui lengkong masih mau berpaling, urusan agak mendingan, dalam kenyataan dia sama sekali tidak menengok, hal ini, menunjukkan kalau rasa sedihnya sudah mencapai puncak tertinggi, diam-diam dia menghela nafas, gumamnya, to aku, lengkong, bukannya aku enggan membicarakan urusan penting itu, aku justru khawatir bila ku utarakan, maka kalian berdua tidak bakalan meninggalkan diriku lagi, semoga sejak kini kalian berdua bisa hidup bahagia, bila beruntung aku berhasil menyelesaikan kedua tugasku itu, kita masih punya kesempatan untuk bersua lagi di kemudian hari, sebaliknya bila aku gagal, berarti, perlahan dia mengangkat tangannya sambil menggosok matanya, lalu selangkah demi selangkah berjalan menelusuri jalan bukit menuju ke bawah gunung.